Pendekar pedang dari butong jelit lima. Ayah angkat menyimpan rencana busuk. Terkuaklah semua niat jahatnya. Semua orang pun membungkam sambil pasang telinga baik-baik, mereka menunggu bus yang cincin mengumumkan siapa calon pengganti Chiang Bun Jin. Tampaknya masih ada sesuatu yang sedang dipikirkan bus yang cincin, dia tidak langsung menjawab. Mendadak dengan senyum tidak senyum buli yang tot yang bertanya, Bu Beng Sute, berapa usiamu tahun ini? Aku benar-benar pikun sampai lupa menanyakan hal ini kepadamu. Tahun ini Siaw Teberusia 58, sahut Bu Beng. Oh, lebih tua dua tahun daripada Busi Sute, masih terhitung. Sangat muda. Siapapun dapat menangkap maksud lain dari perkataan itu, kalau usia dijadikan syarat utama untuk menjadi seorang Chiang Bun Jin, maka orang yang paling tepat untuk terpilih adalah Put Ji, kemudian Busi. Sementara Bu Beng karena baru masuk jadi anggota perguruan maka dia hanya menempati urutan ketiga. Bu Beng berlagak pilon, seolah tidak mengerti apa yang dimaksud, segera katanya, perguruan dalam dunia persilatan mengutamakan urutan waktu masuk, jadi biarpun usiaku dua tahun lebih tua ketimbang Busi Suheng, aku tetap harus menghormatinya sebagai Suheng. HMM, pandai amat kau berlagak, pikir bu liang tiang lo sambil tertawa dingin. Mendadak terdengar Busi yang cinjin berdehem perlahan, sambil menatap bu liang to tiang katanya, Sute, kau adalah ketua tiang lo, bila ingin mengucapkan sesuatu, silakan ucapkan. Perkataan itu jelas sekali artinya, dia minta kalau bu liang to tiang ingin mengucapkan sesuatu, jangan dibicarakan secara pribadi tapi diutarakan kepada semua orang. Menggunakan kesempatan itu bu liang to tiang pun bertanya, boleh tahu, apakah Suheng sudah menemukan calon yang paling cocok untuk jabatan ini? Cocok atau tidak bukan aku seorang yang bisa memutuskan, terlebih dulu aku memerlukan persetujuan kalian semua sebelum mengambil keputusan. Sute, apakah kau pun punya calon yang ingin diajukan sebagai ciang bunjin? Katakan saja terus terang. Menurut pendapatku, orang yang paling cocok adalah Putji Sutit. Pertama, karena dia masih muda, bertenaga kuat, mampu diserahi tugas berat. Kedua, dia adalah murid penutup yang langsung dididik Suheng, bukan saja wataknya baik, Selama 16 tahun mengikuti Suheng pun tidak pernah melakukan kesalahan, dia pasti dipercaya semua orang. Dia sangka ciang bun Suhengnya merasa rikuh buat mengusulkan murid sendiri sehingga minta kepadanya untuk mewakilinya bicara. Siapa tahu bus yang cincin menggeleng kepala berulang kali, sahutnya, masih muda, bertenaga kuat memang sangat penting, Tapi yang lebih penting lagi orang itu harus berjiwa pendekar, punya moral yang tinggi serta sepak terjang yang dihormati banyak orang. Aku bukan mengatakan watak Putji jelek, tidak, dia sangat bagus dan patut dipuji. Putji merasa sedikit lega dan terhibur setelah mendengar ungkapan gurunya itu, pikirnya, bagaimanapun juga, Ternyata Suhu masih percaya padaku, paling tidak dia masih menganggap moral dan ahlaku tidak jelek. Kendatipun begitu, timbul juga perasaan kecewa yang sangat mendalam karena gurunya tidak setuju mengangkat dia sebagai pengganti ciang bunjin. Kembali Buliang Toti yang berkata, selama 16 tahun terakhir, Nyaris sebagian besar hidup Putji dihabiskan untuk berlatih silat di atas gunung, itulah sebabnya dia belum berhasil mendapat julukan sebagai pendekar besar, Tapi masalah itu toh bukan lantaran ketidakmampuannya, Melainkan karena dia memang belum memperoleh kesempatan untuk berkelana dalam dunia persilatan. Bus yang cincin sama sekali tidak menyangkal atas kebenaran perkataan itu, Namun dia tetap berpegang teguh pada ucapannya semula, Katanya kembali, lagi pula orang muda masih kalah pengalaman daripada orang yang usianya lebih tua, Terlepas apakah Putji telah memperoleh warisan seluruh ilmu silatku atau belum, Menurutku, biar sudah mewarisi semua ilmu kupun masih belum cukup untuk memangku jabatan itu. Kalau memang begitu, tolong Suheng tunjukkan siapa gerangan yang paling cocok untuk memangku jabatan ini, Tanya Buli yang toti yang cepat, Sementara sorot matanya beralih memandang Busi Tojin. Kau tidak perlu melibatkan aku, Aku sadar kalau diriku tidak cocok menjadi seorang Chiang Bunjin, Buru-buru Busi Tojin berseru. Bus yang cincin segera tertawa. Busi Sute, sebetulnya kau cocok sekali menjabat sebagai seorang Chiang Bunjin, Katanya, tapi aku tahu, dia lebih tertarik untuk memperdalam ilmu pedangnya, Jadi aku pun tidak akan terlalu memaksa. Chiang Bun Suheng, ternyata kau memang sangat memahami jiwaku, Kata Busi Tojin cepat, Kalau memang begitu, tidak usah berpanjang-panjang lagi membahas tentang diriku, Cepat tentukan saja Chiang Bunjin baru. Sebetulnya orang itu, jauh di ujung langit, Dekat di depan mata, Perlahan-lahan Busi yang cincin berkata. Begitu perkataan jauh di ujung langit, Dekat di depan mata meluncur keluar dari mulut Busi yang cincin, Serem tak sorot mata semua orang yang hadir di tempat itu Mengalihkan perhatiannya dari wajah Putji ke wajah Bubeng. Betul saja, terdengar Busi yang cincin berkata lebih jauh, Orang itu tidak lain adalah Bubeng Sute, Biarpun Bubeng Sute baru saja menjadi pendeta, Namun di saat masih preman dulu, Dia sudah hamat tersohor di seantaro jagat sebagai Tiong Chiu Tai Hiap, Pendekar besar yang dihormati semua orang. Dalam sejarah dua ratusan tahun, Hampir setiap generasi keluarga Bowa adalah anak murid Butong Pei, Jadi bicara soal betapa dalamnya hubungan keluarga mereka dengan perguruan kita, Mungkin tiada orang lain yang bisa menandinginya. Jadi aku rasa, Dialah orang yang paling tepat untuk memangku jabatan sebagai Chiang Bunjin baru. Keputusan ini meski sudah diduga sebagian orang, Namun cukup di luar dugaan sebagian besar anggota perguruan lainnya. Selesai Busi yang cincin mengumumkan keputusannya, Ada sementara orang yang segera bertepuk tangan sambil bersorak-sorai, Ada pula yang segera berbisik-bisik membicarakan masalah itu, GB4. Waktu itu Bowet Yeu sedang duduk di samping Putji, Begitu keputusan diumumkan, Bowet Yeu segera berpaling, Dengan nada mengejek katanya, Kejadian ini sungguh di luar dugaan, Aku sendiri pun tidak menyangka ayahku bakal memikul beban dan tanggung jawab sebesar ini. Sebetulnya saat itu Putpei sudah menyingkir dari situ, Entah sejak kapan tiba-tiba saja dia sudah muncul kembali di samping mereka dan menyela, Benar, Ternyata ada begitu banyak kejadian di luar dugaan yang terjadi hari ini. Benar, Seru Bowet Yeu lagi, Tidak disangka belakangan terdapat begitu banyak kejadian yang di luar dugaan. Dia seolah-olah sedang mengulang apa yang diucapkan Putpei, Meski bagi Putpei ucapan itu tidak berarti apa-apa, Tidak demikian halnya dengan Putji. Sebab di antara kata-kata Putpei yang diulang itu, Dia telah menambahkan kata belakangan. Putko tewas secara mengenaskan baru-baru ini, Dan penyebab kematian Putko Tiang mengenaskan pun gara-gara mendapat perintah memindahkan tulang belulang bukek Tianglo dari bukit Boan Leongsan. Secara kebetulan hari itu Bowet Yeu sedang lewat di sana dan bertemu dengan peristiwa itu, Bukan saja dia berhasil menemukan kerangka Ho Liang yang dikubur seliang dengan bukek, Ternyata dia menemukan lagi sesosok tulang belulang yang ternyata merupakan kerangka dari Kengking Si, Adik seperguruan Putji. Secara kebetulan pula karung yang dibawa Putko ternyata tidak muat untuk membawa ketiga kerangka manusia itu, Sehingga terpaksa Bowet Yeu meninggalkan tulang kepala Ho Liang di situ. Ada begitu banyak kejadian di luar dugaan yang telah terjadi, Bukankah semua peristiwa itu pun dijumpai Bowet Yeu belakangan ini? Apalagi selama pembicaraan berlangsung, Dia pun sengaja menepuk batok kepala sendiri sambil menandaskan setiap patah katanya. Jika sampai di situ Putji masih belum memahami maksudnya, Berarti dia memang goblok setengah mati. Putji terhitung orang pintar yang berlagak bodoh, Bukan saja dia sangat memahami maksud Bowet Yeu, Bahkan dia pun berhasil menemukan sesuatu, Tiba-tiba dia merasa ada begitu banyak kebetulan yang terjadi dalam rentetan peristiwa ini. Justru karena dia cerdik, Maka sikap dan lagaknya pun seolah-olah orang yang ikut bergembira dengan keputusan itu, Serunya, ayahmu telah diangkat menjadi ciang bunjin baru, Satu peristiwa yang patut digembirakan, Apalagi bagi pribadiku sendiri, Aku betul-betul bersyukur dan merasa sangat gembira. Dalam hati diam-diam Putpe tertawa dingin, Pikirnya, kalian berdua benar-benar sangat hebat, Pandai benar bermain sandiwara. Tanpa sadar tertawa dinginnya pun tampil di wajah. Apa yang kau tertawakan tegur Putji segera? Aha, tidak apa-apa. Aku hanya ingin tahu dari mana datangnya rasa gembiramu itu. Kalau sudah tahu, siapa tahu aku pun ikut bergembira untukmu. Setelah Boutai Hyap menjabat sebagai ciang bunjin, Berarti guruku bisa meletakkan beban tanggung jawab yang berat dari pundaknya, Beliau bisa menggunakan waktunya untuk menyembuhkan luka yang diduritanya, Sementara aku pun bisa membantu Suhu mengerjakan pekerjaan rutin lainnya serta Melayani dia orang tua dengan husu. Apakah kejadian seperti ini bukan peristiwa yang mengembirakan? Perkataan itu walaupun diucapkan secara gagah perkasa, Tapi tiba-tiba Putpe merasa dirinya sesungguhnya senasib sependeritaan, Karena itu dia merasa tidak enak untuk menyindir lebih jauh. Katanya, Boutai Hyap yang dahulu, Mulai hari ini sudah berganti nama menjadi Bu Beng, Yaitu Chiang Bun Susho kita semua, Kita mesti mengubah nama panggilan terhadapnya. Dia sengaja mengucapkan kata hari ini dengan suara berat dan dalam. Dengan kening berkerut Boutai Yiu berpikir, Biarpun kedua orang ini merasa sangat tidak puas, Namun mereka tidak bakal berani membangkang, Lebih baik aku pun tidak usah menggubris mereka lagi. Sementara itu di atas panggung pun sedang berlangsung sandiwara yang persis seperti di bawah panggung. Sejak awal Bu Beng sudah tahu akan hasil keputusan itu, Namun di bibir mau tidak mau dia mesti berlagak sungkan, Ujarnya, baru hari ini Bu Beng menjadi pendeta berkat kasih sayang mendiang suhu, Rasanya kurang pantas bagiku untuk memikul tanggung jawab berat ini, Harap Chiang Bun Suheng Sudi mempertimbangkan kembali. Justru karena ada banyak urusan besar dalam perguruan kita yang harus kau pikul dan selesaikan, Maka sengaja ku undang kehadiranmu hari ini juga di Gunung Butong, Kata Bu Siang Cinjin cepat, Bukankah kau pun sudah berjanji akan membantuku menghadapi berbagai musibah ini? Jadi tidak perlu berbasah-basi lagi. Marah bahaya yang mengancam perguruan sudah menjadi kewajiban setiap murid untuk menanggulanginya, Tentu saja tidak terkecuali bagiku, Tapi toh bukan mesti menjadi Chiang Bun Jin. Kelompok naga tanpa kepala, Mana mungkin bisa Menyelesaikan masalah besar? Kalau kau tidak menjadi Chiang Bun Jin, Siapa lagi yang akan membantuku untuk menghadapi berbagai masalah? Bu Liang Toti yang tertawa dingin dalam hati, Pikirnya, Oha, Rupanya kalian sudah bersekongkol sebelumnya, Jadi selama ini hanya aku saja yang tertipu. Tanda petik. Berpikir sampai di situ, Dia pun maju ke depan seraya berkata, Bu Beng Sute, Kau tidak perlu menampik lagi. Aku mesti menyampaikan selamat karena di antara kegembiraan kau mendapat kegembiraan yang lain. Bu Liang Suheng, Apa maksudmu Bu Beng Tertegun? Sudah sejak 30 tahun berselang kau ingin menjadi pendeta, Siapa tahu justru hari ini keinginanmu itu bisa terkabul, Bukankah peristiwa ini terhitung suatu peristiwa yang sangat mengembirakan? Tidak perlu dijelaskan pun semua orang juga tahu kalau peristiwa mengembirakan kedua yang dimaksud adalah diangkatnya dia menjadi Chiang Bun Jin baru. Sepintas lalu, perkataan itu seolah-olah diucapkan dengan tulus hati, padahal siapapun tahu kalau perkataan itu berarti ganda. Kelihatannya Bu Siang Chin Jin tidak senang dengan sindiran itu, langsung serunya, Betul, justru karena aku ingin mengangkat Bu Beng Sute menjadi Chiang Bun Jin yang baru, Maka sengaja ku tetapkan hari ini untuk menyelenggarakan upacara pelantikan pendeta lebih dulu baginya. Ku lakukan semua ini demi keselamatan perguruan kita, Aku percaya Sute berdua pasti tidak akan menuduh aku punya tujuan pribadi bukan? Putranya adalah muridmu, tentu saja kau membantunya, gerutu buliang totiang dalam hati. Tapi dia bukan orang bodoh, dengan mengikuti arah hembusan angin, cepat ujarnya sambil tertawa paksa, Chiang Bun Su Heng, kau jangan salah paham. Jika kau punya kepentingan pribadi, posisi. Chiang Bun Jin pasti sudahkah serahkan untuk muridmu. Kau adalah seorang pendekar berjiwa besar, selama ini aku sangat mengagumimu. Su Heng, aku percaya pilihanmu kali ini pasti sangat tepat. Aku bersama Bu Si Sute merasa amat bersyukur karena peristiwa besar ini. Walaupun dia seolah sedang bersyukur dan perkataan itu seakan-akan khusus hanya ditujukan kepada Bu Siang Chin Jin, tapi dengan sengaja menyinggung soal muridnya, sebetulnya dia berniat untuk memprovokasi Put Ji agar timbul rasa dendam di hatinya. Siapa tahu baru selesai dia berkata, Put Ji sudah berjalan maju ke atas panggung, dia menjadi orang pertama yang memberi hormat kepada Bu Beng sebagai Chiang Bun Jin baru. Cepat Bu Beng turun ke bawah panggung sambil membangunkan. Tidak berani, tidak berani. Melihat itu bu liang toti yang tertawa dingin dalam hati, pikirnya, dasar bajingan cilik yang tidak punya harga diri, pandainya cuma menjilat pantat, HMM, tahu gelagat tidak menguntungkan, cepat dia beralih mengikuti arah angin. Mendadak terdengar seseorang berkata dengan nada dingin, tepat sekali, perkataan Bu Beng Susyok tentang tidak berani memang tepat sekali. Put Ji Su Heng, aku rasa penghormatan yang kau lakukan kelewat dini. Perlu diketahui, hingga sekarang Chiang Bun Jin lama belum meninggal, sekalipun calon yang diusulkan sudah dapat diterima oleh semua pihak, namun upacara pelantikan Chiang Bun Jin yang resmi belumlah diselenggarakan, jadi seharusnya penghormatan kepada ketua baru hanya bisa dilakukan selesai pelantikan resmi nanti. Orang yang barusan berbicara adalah seorang Tosu bermuka hitam berjenggot panjang. Merah pada wajah Put Ji, sebetulnya dia ingin balas menyindir. Tapi begitu tahu siapa yang baru saja berbicara, dia pun segera menahan diri, sebab orang itu hanya boleh dibuat malu tapi tidak berani membuatnya marah. Ternyata Tosu berwajah hitam ini tidak lain adalah murid pertama mendiang Bu Kek Tiang Lo, dia bergelar putpul. Semenjak kematian Bu Kek Tiang Lo, Bu Siang Chin Jin mengirimnya untuk menjaga Kuil Tong Wikyong. Kuil Tong Wikyong dalam partai Bu Tong sama derajatnya dengan ruang tatmo di Siaulimpei, walaupun di atas kertas ketua yang menjaga kuil itu adalah Bu Liang Totiang, namun kenyataan Tosu inilah yang mengurus. Hingga kedudukannya dalam partai boleh dibilang hampir sejajar dengan para tiang lo lainnya. Kuil Tong Wikyong penuh berisikan kitab pukulan dan rahasia ilmu pedang peninggalan Tiosem Hong, sepanjang tahun boleh dibilang putpul selalu bersembunyi di dalam kuil dan amat jarang berhubungan dengan saudara seperguruan lainnya. Putjit terhitung orang yang paling jarang bicara dalam perguruan, namun dibandingkan putpul, dia masih kalah jauh. Bagi putpul, dua-tiga hari tanpa bicara sepatah kata pun sudah menjadi hal yang jemaat. Siapapun tidak menduga orang yang begitu jarang bicara, tiba-tiba saja bisa tampil dan mengucapkan kata-kata sepedas itu. Putjit tidak berani menyalahi orang ini, terpaksa buru-buru dia memberi penjelasan, aku hanya ingin menyatakan rasa hormatku secara pribadi, sama sekali tidak mewakili orang lain. Tampaknya peristiwa ini pun jauh di luar dugaan buliang totiang. Pikirnya dengan perasaan senang, untung saja ada orang pintar, ada juga orang goblok. Kalau putji ingin jadi orang pintar, biarlah putpul yang jadi orang bodoh. Memang paling pas jika dia yang tampil. Maka setelah mendingus tegurnya, putpul, tidak aku sangka kau berani menyampaikan rasa tidak puasmu atas penerus yang telah ditunjuk langsung Chiang Bun Su Petmu. Dia tahu, watak putpul sedikit agak kaku dan kolot, selama dia menganggap apa yang dikatakan benar, orang ini pasti akan tetap bersikukuh dengan pendapatnya. Benar saja, siasatnya itu segera mendatangkan reaksi. Putpul langsung berang, dengan langkah lebar dia berjalan menuju ke depan panggung, kemudian setelah memberi hormat kepada Bu Siang Chin Jin, serunya, Chiang Bun Su Heng, bolehkah aku menyampaikan beberapa patah kata titik? Walaupun aku yang mengusulkan calon pengganti Chiang Bun Jin, namun asal ada perbedaan pendapat, semua bisa dirundingkan dan dibahas secara baik-baik, sahut Bu Siang Chin Jin sambil mengangguk. Chiang Bun Su Pet, aku bukannya merasa tidak puas dengan calon yang kau pilih. Maaf kalau aku lancang, tapi aku merasa ada satu syarat pencalonan Chiang Bun Jin yang mungkin telah kau lupakan. Oh, syarat yang mana? Ilmu silat sahut Putpolan Tang, selama ini kedudukan partai kita dalam dunia persilatan dan boleh dibilang sejajar dengan posisi Siaw Lim Pei. Selama 200 tahun terakhir, ilmu pukulan, ilmu pedang maupun tenaga dalam peninggalan Tio Chow Wisu selalu menjadi panutan dan sanjungan umat persilatan. Kalau cuma menyandang sebutan Tai Hiap saja, aku rasa masih belum cukup untuk memikul tanggung jawab sebagai Chiang Bun Jin perguruan kita. Bu Beng Manggut-Manggut, sahutnya pula, perkataan ini sangat masuk akal, setelah menjadi Chiang Bun Jin perguruan kenamaan, memang sulit untuk terhindar dari pertarungan melawan jago-jago yang ingin menjajal ilmu, apalagi sebagai partai besar ibarat pohon besar yang gampang mendatangkan angin. Atas ketiga jenis ilmu sakti peninggalan perguruan, aku merasa belum berhasil menguasai kulit luarnya sekalipun. Baguslah kalau kau sudah tahu, pikir pohon poh dalam hati, kalau memang merasa dirimu tidak sanggup, seharusnya ikhlaskan posisimu untuk mereka yang jauh lebih mampu. Bu Siang Chin Jin tersenyum, katanya lembut, ilmu pukulan Tai Kekun yang kumiliki tidak mampu menandingi mendiang suhumu, ilmu pedangku pun tidak mampu menandingi Bu Si Sute. Jadi menurut kau, aku pun tidak pantas menjabat sebagai Siang Bun Jin. Siang Bun Supek, kau terlalu merendah, buru-buru puto menyanggah, semasa hidupnya dulu suhu pernah berkata, walaupun dia lebih menghususkan diri melatih ilmu pukulan Tai Kekun, tapi pada sepuluh tahun pertama dia hanya sanggup menahan tiga puluh jurus pukulanku, pada sepuluh tahun kedua pun dia hanya mampu bertahan lima puluh gebrakan. Dia berharap setelah berlatih sepuluh tahun lagi, beliau sudah sanggup bertarung seratus jurus melawanmu, dan hasil itu sudah cukup membuatnya puas, sayang. Tanda petik. Bicara sampai di situ, tenggorokannya terasa kering hingga dia tidak melanjutkan lagi kata-katanya. Tentu saja hal ini disebabkan gurunya sebelum berhasil melatih hingga sepuluh tahun ketiga sudah keburu menemui ajalnya secara mengenaskan. Kalau bicara dari siapa yang paling pesat berlatih ilmu pukulan Tai Kekun, menurutku tidak ada yang bisa menandingi suhumu, ucap pus yang cinjin, bicara sejujurnya, setahun sebelum dia meninggal dunia, aku sudah bukan tandingannya lagi. Hanya saja dia belum sampai menjajalnya melawanku. Siapapun dapat menangkap kalau ucapan itu tidak lebih hanya kata-kata untuk menghibur Pupo. Tiba-tiba Tosu berwajah hitam itu berpaling ke arah Busi Tianglo, kemudian ujarnya, Sam Susiok, kau adalah jago pedang nomor satu yang diakui semua anggota perguruan, latihan Tecu masih sangat cetek, jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Dia langsung memasang kuda-kuda dan ternyata sudah siap untuk bertanding ilmu pedang melawan Busi Tojin. Di antara para Tianglo, usia Busi Tojin terhitung paling memudah, walaupun putohannya merupakan murid tertua dari Bukek Tojin, namun selisih usia mereka berdua hanya satu tahun. Sebagai orang yang tidak suka dengan segala adat dan tata krama, Busi Tojin memang tidak pernah berlagak sok lebih senior di hadapan keponakan murid tuanya ini. Melihat lagak keponakan muridnya itu, sambil tersenyum dia berkata, Aku tahu, setelah mengendon hampir belasan tahun dalam ruang Tong Wikiong sambil memperdalam ilmu pukulan dan ilmu pedang larisan sucou, kepandaian silatmu pasti sudah mengalami kemajuan pesat. Kebetulan sekali aku memang ingin bertukar pendapat denganmu. Susiok, kalau kau berkata demikian, Tecu jadi tidak berani berbicara. Kau harus berjanji memaafkan aku lebih dulu sebelum aku berbicara lebih jauh. Busi Tojin tertawa. Bicara saja belum, dari mana aku tahu kalau kau benar atau salah, katakan saja secara belak-belakan, serunya. Kalau begitu maafkan jika aku bicara terus terang, dalam hal ilmu pedang, kemampuanku jelas bukan tandinganmu, tapi dari kitab pukulan dan ilmu pedang yang ditinggalkan sucou, sedikit banyak aku pun berhasil memahami inti sarinya. Menurut pendapatku, ilmu pedang Tai Ke Kiam Hoat merupakan ilmu pedang tingkat tinggi, dibutuhkan tenaga dalam yang sangat sempurna bila ingin mencapai tingkatan yang paling sempurna. Perkataanmu tepat sekali, Busi Tojin manggut-manggut, tenaga dalamku memang masih ketinggalan jauh. Bicara tentang ilmu pedang, aku rasa jurus baru ciptaan Sam Susho kelewat banyak, justru karena kelewat banyak menciptakan hal yang baru, ada sementara bagian justru malah nampak. Kedodoran dan melupakan simhoat sejati yang dimaknakan dalam gerakan itu. Orang kuno berkata, orang yang kelewat cerdas justru kelihatan bodoh. Yang kelewat indah justru mirip kebodohan. Bebal bisa menangkan kelincahan, menurut pendapatku begitu juga keadaannya dengan ilmu pedang tingkat tinggi. Maafkan kalau aku bicara lancang, susiok, ilmu pedangmu memang indah dan lincah, tapi jika benar-benar digunakan untuk bertanding melawan Chiang Bun Supek, pada 50 jurus pertama mungkin dalam hal gerakan jurus kau bisa berada di atas angin, tapi 50 jurus kemudian aku yakin kau bakal berada di bawah angin. Pendapat yang hebat, pendapat yang hebat. Puji Bu Si Tojin sambil bertepuk tangan, terus terang baru belakangan aku menyadari akan hal itu, caraku berlatih ilmu pedang selama ini memang kelihatan sebagai tindakan yang keliru dan sangat bodoh. Justru karena aku sadar bahwa kemampuanku tidak pernah bisa mencapai taraf kesempurnaan seperti yang dicapai Chiang Bun Suheng, maka aku tidak pernah berani menjajal kemampuannya. Hanya saja ada satu hal kau keliru besar. Dalam hal mana? Silakan Susyok memberi petunjuk. Jago pedang nomor wahid dalam perguruan kita bukanlah aku. Juga bukan Chiang Bun Suheng. Maaf Chiang Bun Suheng kalau aku bicara terus terang. Bus yang cincin tersenyum. Sejak lama aku sudah mengetahui akan hal ini, sahutnya, kalau tidak kau katakan, aku malah akan menegurmu. Begitu perkataan itu diucapkan, semua anggota perguruan yang hadir jadi tercengang dan tidak habis mengerti, khususnya Putbo. Sesudah tertegun sesaat, tanyanya, boleh tahu siapakah orang itu? Orang itu jauh di ujung langit, dekat di depan mata. Dia tidak. Lain adalah Chiang Bun Jin kita yang baru, Bu Beng Suheng. Aha Suheng, kau hanya menempelkan emas di wajahku, aku tidak berani menerima pujianmu, buru-buru Bu Beng merendah. Eh, aku bicara baik-baik, kenapa kau malah memakiku teriak Busi Tojin sambil menarik muka? Kenapa kau berkata begitu Bu Beng tertegun? Kau bilang tidak berani menerima pujianku, bukankah berarti kau menuduh aku sedang berbohong? Biarpun kadang kalah dalam banyak hal aku suka asal bicara dan ngawur, tapi dalam hal ilmu silat aku tidak pernah mengurangi atau menambai kehebatan orang, kalau memang setengah kati akan kukatakan setengah kati, kalau cuma delapan liang akan kukatakan delapan liang. Tidak terkecuali dalam memuji orang lain. Semua anggota perguruan tahu kalau Busi Tojin memang demikian wataknya, melihat dia berbicara begitu serius, tanpa terasa kembali semua orang merasa terkejut bercampur sanksi. Sebagai mana diketahui, selama ini keyakinan ilmu pedang Taike Tiam Hoat dari kalangan murid beragama selalu mengungguli kemampuan murid preman, selama ini pun ilmu pedang yang dimiliki Busi Tojin dianggap sebagai jago nomor wahid dalam perguruan, tapi sekarang ternyata ada menyerahkan kopiah kebesaran itu kepada orang lain secara ikhlas, bahkan diberikan untuk Bu Beng Tojin yang baru saja dilantik menjadi pendeta. Kejadian itu mau tidak mau membuat semua orang sekali lagi tercengang dan merasa di luar dugaan. Diam-diam Buliang Tot yang berpikir juga, hubunganmu dengan Bu Ciong Long paling akrab, lagi pula menjadi guru putranya, tidak heran kau rela merendahkan kemampuan sendiri dengan menyanjung kehebatan orang. Tapi, apakah tindakanmu merendahkan kemampuan Ciong Bun Suheng bukan merupakan perbuatan yang kelewat batas? Tapi begitu melihat Seng Ketua, Bu Ciong Cinjin seperti amat. Setuju dengan pernyataan itu, terpaksa Buliang Tot yang menelan kembali kata-katanya di dalam hati dan tidak berani diutarakan keluar. Kalau dia tidak enak untuk mengucapkan, berbeda dengan orang lain. Watak Putpo memang termasuk orang yang tidak sanggup menahan diri, apa yang merasa tidak sependapat dia selalu mengutarakan dengan terus terang, karena itu meski dia menegur dari sudut yang lain, namun ucapannya tetap disampaikan secara belak-belakan. Bu Sitiang, lo, serunya, aku tahu kalau selama ini kau tidak pernah berbohong, tapi ada satu hal aku merasa tidak jelas, maukah kau memecahkan keraguanku ini? Soal apa? Kalau memang ilmu pedang yang dimiliki Bu Beng Suheng jauh lebih hebat dari kemampuanmu, kenapa bukan dia yang langsung mendidik putranya, melainkan malah minta kau yang mengajari anaknya? Bu Sitiang tertawa. Kau sudah banyak membaca buku, tentunya tahu bukan care orang kuno mengajar anaknya dengan saling bertukar putra. Tapi sayang aku tidak berputra, kalau tidak, pasti akanku suruh putraku mengangkat dia menjadi gurunya. Lagipula meski ilmu pedangku tidak mampu menandinginya, tapi aku pun memiliki kelebihanku sendiri, jika putranya bisa menguasai kelebihan dari dua keluarga sekaligus, bukankah hal ini jauh lebih bagus? Perkataan ini memang merupakan perkataan sejujurnya. Semua orang juga tahu, ketika putkot terluka oleh orang berkerudung yang tidak diketahui asal-usulnya di Bukit Boan Leong San Tempo Hari, beruntung Bawet Yeu berhasil memukul mundur orang berkerudung itu sehingga putkot dapat hidup beberapa hari lagi sebelum kembali ke Gunung Butong. Tidak heran Bawet Yeu meski masih muda namun sanggup memukul mundur musuh tangguh. Ternyata dia berhasil menguasai kelebihan dari dua orang sekaligus. Karena itu, banyak orang yang mulai menaruh kepercayaan atas apa yang dikatakan Busi Tojin. Tapi Popo masih tetap tidak percaya. Setelah berdiri di depan mimbar dan memandang wajah seluruh anggota perguruan sekejap, perlahan ujarnya, sampai di mana kehebatan ilmu pedang Busi Tiang Lo, hampir semua di antara kita pernah mengetahuinya. Tapi bagaimana dengan ilmu pedang yang dimiliki Bu Beng Susuok? Dari sekian banyak murid beragama, kecuali Busi Tiang Lo seorang, nyaris belum pernah ada yang melihatnya. Kini Bu Si Tiang Lo mengaku ilmu pedangnya kalah jauh dari kehebatan Bu Beng Susuok, andai kata hal itu merupakan kenyataan, jelas kejadian ini merupakan satu keberuntungan bagi kita semua karena memiliki Chiang Bun Jin baru yang hebat. Agar kita semua yakin akan kebenaran itu, bagaimana bila Bu Beng Susuok memberi sedikit petunjuk, agar matuk kami semua pun ikut terbuka. Kata minta petunjuk di sini mempunyai dua makna, pertama adalah pertarungan terbatas antara seorang angkatan tua yang memberi petunjuk kepada angkatan muda, arti kedua adalah petunjuk dalam arti satu pertarungan adu kekuatan. Dalam hal pertarungan adu kekuatan, maka tidak ada batasan antara angkatan tua dengan angkatan muda, hanya menang kalah yang menentukan hasil akhir. Sebaliknya dalam pertarungan terbatas beda sekali artinya. Dalam situasi seperti ini, ternyata Putpo mengucapkan kata-kata seperti itu, siapapun dapat menangkap bahwa minta petunjuk yang dia maksud adalah petunjuk dalam pertarungan adu kekuatan. Memanfaatkan kesempatan itu buli yang tiang lo sengaja mendesak lebih jauh, dengan nada menegur serunya, Putpo, besar amatnya limu, Bu Beng Sute pernah malang melintang dalam dunia persilatan dengan nama Boutai Hiap, masa kau baru puas setelah menjajal kepandayan silatnya? Benar saja, perkataan itu semakin mengobarkan keberanian Putpo, serunya lantang, Butong dan Siaw Lim merupakan pusat ilmu silat di kolong langit yang diketahui setiap orang. Sekalipun seorang jago hebat yang biasa malang melintang dalam dunia persilatan, setelah tiba di kuil Siaw Lim Si atau kuil Sam Ching Kuan di Gunung Butong, belum tentu dia masih berhak disebut jagoan nomor wahid yang tidak terkalahkan. Bu Beng Suseok, kau tidak usah salah paham, aku bukan memaksudkan dirimu. Aku hanya menanggapi setiap persoalan yang ada saja dalam kenyataan. Perkataanmu tepat sekali, sahut Bu Beng dengan hambar, memang banyak sekali manusia bernama kosong dalam dunia persilatan saat ini. Biarpun orang lain menghormatiku sebagai seorang tai hiap, namun aku tidak berani menerimanya. Menurut pendapatku, sebutan tai hiap yang diberikan kepadaku mungkin hanya dikarenakan umat persilatan menilai moral, sepak terjang dan tingkah lakuku selama ini lurus, jadi bukan karena mereka takut dengan ilmu pedangku. Secara keseluruhan, perkataan ini pun mengandung dua arti. Pertama, yang dia maksudkan sebagai manusia yang bernama kosong hanya sebatas banyak dan bukan menuduh semuanya. Kedua, dalam perkataan itu pun dia ingin menandaskan bahwa kriteria menjadi seorang Chiang Bun Jin seharusnya menaklukan orang dengan moral dan ringkah laku yang baik dan bukan menaklukan orang dengan mengandalkan kekuatan. Namun dalam perkataan itu, dia sama sekali tidak menolak permintaan Putpo yang ingin minta petunjuk beberapa jurus darinya. Untuk sesaat Putpo masih belum menyadari akan hal itu, bahwasannya Bu Beng tidak menampik permintaannya, berbeda dengan Put Pei, dia segera dapat merasakan hal itu. Sambil bangkit berdiri segera serunya, Bu Beng Susiok, meskipun kau menjegoi dunia persilatan dengan mengandalkan ilmu pedang, tapi setelah berada di Gunung Butong, rasanya kau tidak menampik bukan untuk memberi petunjuk beberapa jurus kepadaku. Tidak menunggu jawaban Bu Beng apakah setuju atau tidak, dia kembali berpaling dan ujarnya kepada Putpo, Putpo Suheng, entah siapa saja yang kau maksudkan sebagai kami? Kata kami di sini maksudnya sangat jelas, Put Pei ingin Putpo segera menunjuk jago mana yang dianggap paling berhak dan punya kemampuan untuk bertanding melawan Bu Beng. Tampaknya Putpo sendiri pun ingin mendesak Bu Beng agar tidak bisa menghindar dari pertandingan itu, sahutnya cepat, saat ini Putji Sute sudah dianggap sebagai jago pedang nomor dua dalam perguruan kita, kalau memang Bu Siti yang lho merasa ilmu pedangnya tidak sanggup menandingi Bu Beng Susiok, lebih baik Putji Sute saja yang minta petunjuk beberapa jurus dari Bu Beng Susiok. Andai kata Bu Beng tidak sanggup menghadapi Putji, hal itu membuktikan kalau apa yang diucapkan Bu Siti tadi hanya kata bualan belaka. Buru-buru Putji mengjeleng kepala berulang kali, serunya, Tecu tidak berani melampaui batas. Yang diartikan sebagai tidak berani melampaui batas jelas dimaksudkan kedudukannya yang lebih rendah dari lawannya, dan bukan bermaksud kemampuan silatnya. Dari ucapan itu orang dapat menarik kesimpulan kalau dalam hal ilmu silat, paling tidak dia masih belum takluk. Putji, perkataanmu keliru besar, ujar Putpo, saat ini kau hanya minta petunjuk dari Chiang Bun Jin baru, sama sekali tidak ada niat melampaui batas atau tidak. Putji tetap menggeleng sambil tersenyum. Putpo Suheng, aku rasa kau yang paling pantas untuk melakukan hal ini. Kesatu, karena kalian hampir setara kedudukannya, kedua, kau pun sudah lama mempelajari kitab ilmu pukulan dan ilmu pedang peninggalan Tio Chow Wisu dalam ruang Tong Wikiong, aku percaya kemampuan ilmu pedangmu pasti sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Diam-diam Putpo mendengus jengkel, pikirnya, dasar licik, kau tidak ingin mendapat masalah, orang lain yang kau korbankan. Ya sudah lah, biar kau saja yang jadi orang pintar sementara aku jadi orang bodoh. Walaupun begitu, dia sendiri merasa agak kerikuh untuk langsung mengajak bubeng berduel, hanya sorot matanya saja yang dialihkan ke wajah bubeng. Dengan wajah tetap tenang bubeng tersenyum, ujarnya, waktuku di Gunung Butong masih panjang sekali, kelak pasti masih ada kesempatan untuk saling memoles kepandayan dengan rekan sesama perguruan. Sedang hari ini, aku rasa, aku rasa, kalau sorot mata Putpo sedang mengawasi wajahnya, maka sorot matanya justru dialihkan memandang wajah bu siang cincin. Biarpun perkataan itu tidak selesai diucapkan, namun jelas dia pun menyimpan satu maksud yang mendalam. Dalam ucapannya, dia menggunakan kata memoles untuk mengajak rekan sesama perguruannya untuk saling memoles kemampuan, ini jelas menunjukkan kalau dia telah bersikap sebagai seorang ciang bunjin. Putpo tidak terlalu menangkap arti yang sangat mendalam itu, berbeda dengan buliang tot yang maupun putji. Tanpa sadar kedua orang itu pun berpikir, mana ada kejadian yang begitu enak, yang jelas menguntungkan sepihak. Namun lantaran bu siang cincin sebagai ciang bunjin saat ini belum memberikan pendapatnya, tentu saja mereka pun tidak berani buka suara. Perlahan-lahan bu siang cincin berkata, kita adalah perguruan kaum lurus yang menjadi panutan umat persilatan, berbeda jauh dibandingkan perkumpulan atau partai-partai pada umumnya. Bagi perguruan lain, boleh saja mereka menentukan seorang ciang bunjin berdasarkan adu kepandayan, tapi kalau kita pun melakukan hal yang sama, jelas kejadian ini bakal ditertawakan orang banyak. Semenjak Tio Cincin mendirikan perguruan ini, belum pernah kita gunakan care beradu silat untuk menentukan calon ciang bunjin. Merah padam selembar wajah pupu sesudah mendengar ucapan itu, tapi dasar keras kepala, dia tetap ngotot dengan pendapatnya, serunya keras, perkataan ciang bunjin memang benar. Tapi selama ini ilmu silat yang dimiliki para calon ciang bunjin sudah diketahui semua orang karena berasal dari angkatan yang sama. Sementara niat tecu untuk menjajal kemampuan ciang bunjin baru pun tidak lebih hanya sebatas ingin menyaksikan sampai di mana kehebatan kungfunya. Maksud dari perkataan ini pun amat jelas, selama ciang bunjin baru belum memperlihatkan ilmu silatnya hingga jelas, dia tidak bakal tunduk dan takluk. Rupanya bus yang cincin dapat menduga maksud hatinya, dia pun berkata lembut, kalian tidak perlu terburu napsu, tidak lama kemudian kalian pasti dapat menyaksikan dengan metu kepala sendiri kemampuan silat dari ciang bunjin baru. Sekarang biar aku sampaikan sebuah cerita lebih dulu. Tidak lama kemudian? Beberapa lama yang dimaksud? Sebulan? Setengah bulan? Sepuluh hari? Delapan hari? Atau hari ini juga? Sepintas lalu saja perkataan itu seolah memberikan sebuah jaminan, padahal jaminan itu kosong karena tidak ada sebuah kepastian yang jelas. Bu Liang To Tiang yang picik pikirannya dan berhati sempit, bahkan mulai curiga kalau ciang bun suhengnya sengaja menggunakan siasat menunda waktu karena ingin membantu Bu Beng agar menerima jabatan ketua dengan mulus. Namun karena ciang bunjin telah memberikan jaminan, tentu saja potpo tidak berani ngotot menuntut ketuanya memberikan hari yang pasti, kendatipun kalau menuruti adatnya sendiri, dia tidak gampang menyudahi urusan dengan begitu saja. Ciang bunjin berkata akan menceritakan satu kisah cerita, aneh. Sekali, dalam situasi seperti ini kenapa dia masih punya minat untuk bercerita? Semua orang merasa tercengang, bingung dan ingin tahu, serem tak perhatian mereka pun dialihkan ke wajah seng ketua. Bu Siang Cinjin tidak langsung bercerita, dia mendongakan kepalanya memandang ke tempat kejauhan, seakan sedang mengingat kembali peristiwa masa silam. Peristiwa ini sesungguhnya sudah terjadi pada 36 tahun berselang, ujar Bu Siang Cinjin kemudian, waktu itu Hyantin Cu dari Kunlunpi datang berkunjung ke Gunung Butong, dia memohon untuk bertanding pedang melawan ciang bunjin dulu. Sewaktu datang dia mengajak serta muridnya yang paling kecil, seorang bocah yang baru berusia 11, 12 tahunan. Ketika mendiang suhu menerima kedatangan mereka, kebetulan aku pun ikut berada di samping. Kawanan Tosu yang usianya rata-rata di atas 50 tahun secara lamat-lamat masih teringat akan peristiwa itu. Hanya saja tidak seorang pun di antara mereka yang tahu bagaimana hasil dari pertarungan itu. Yang mereka ketahui, Hyantin Cu terhitung jago pedang nomor wahid dari Kunlunpi saat itu, ketenaran dan kehebatannya jauh di atas nama besar Hyantong Cu sebagai ciang bunjin Kunlunpi. Sama seperti Bu Tongpei, Partai Kunlun pun tersohor di kolong langit karena ilmu pedangnya. Hanya saja yang satu jauh di wilayah barat laut sementara yang lain berada di daratan Tionggoan, sebuah jarak yang melebih puluhan ribu li, oleh karena itu kedua belah pihak jarang sekali saling berhubungan. Ketua Bu Tongpei waktu itu, Kim Kong Chinjin tidak lain adalah suhu Bu Siang Chinjin Ciang Bunjin saat ini. Ketika itu usia Kim Kong Chinjin bara genap 70 tahun, Bu Siang adalah murid tertuanya, saat itu usianya baru mencapai empat puluhan tahun, masa yang paling kuat dan bersemangat bagi seorang lelaki. Sedangkan usia Hyantin Cu waktu itu hanya lebih tua beberapa tahun dibandingkan umur Bu Siang. Kalau berbicara dari soal tingkatan, maka posisi Hyantin Cu berada di antara kedudukan Kim Kong dengan Bu Siang, oleh karena mereka bukan berasal dari perguruan yang sama, agak sulit untuk menentukan tingkatan secara pasti. Kakak seperguruan Hyantin Cu, Hyantong Cu Seng Ketua Kun Lunpei selalu menganggap Ciam Puei kepada Kim Kong Chinjin, namun lantaran Kim Kong Chinjin bukan orang yang gila hormat, dia selalu menganggap Hyantong Cu satu level dengan dirinya, itulah sebabnya level Hyantin Cu boleh dibilang lebih rendah setengah tingkat bila dibandingkan Kim Kong Chinjin. Tentu saja orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut tidak ikut hadir dalam pertandingan itu, mereka hanya mendengar dari cerita di kemudian hari bahwa waktu itu Kim Kong Chinjin menolak untuk turun tangan sendiri, karena itu Bu Siang Chinjin lah yang menggantikan posisi gurunya untuk mengalahkan Hyantin Cu. Hanya saja mereka tidak mendengar cerita itu langsung dari mulut Bu Siang Chinjin atau Kim Kong Chinjin, melainkan berasal dari seorang Tosu Penjaga Dupa yang akrab hubungannya dengan si Tosu Bisutuli. Waktu itu si Tosu Bisutuli bertugas melayani kebutuhan Kim Kong Chinjin, dia tidak bisa berbicara tapi menggunakan kode tangan untuk menceritakan kisah itu kepada si Tosu Penjaga Dupa. Ibu jari digunakan untuk melambangkan Kim Kong Chinjin sedang jari kelingking untuk melambangkan Bu Siang Chinjin. Dia gerakan ibu jarinya menyingkir ke samping lalu ditekuk, kemudian menegakkan jari kelingkingnya untuk menusuk ke depan sambil menjerit kesakitan, setelah itu sambil tersenyum dia bertepuk tangan berulang kali. Tosu Penjaga Dupa itu adalah sahabatnya yang paling karib, dia mengerti apa yang dimaksudkan rekannya itu. Itu berarti Kim Kong Chinjin sama sekali tidak bertarung melawan. Musuhnya melainkan hanya mundur ke samping, sedang muridnya, Bu Siang Chinjin tampilkan diri mewakili gurunya untuk mengalahkan lawan dari Kun Lunpe itu. Hanya penjelasan itu saja yang disampaikan si Tosu Penjaga Dupa, bagaimana keadaan sesungguhnya? Tidak seorang pun yang tahu. Tidak heran kalau semua anggota perguruan merasa tercengang ketika mendengar Bu Siang Chinjin secara tiba-tiba mengisahkan cerita lama itu. Kembali Bu Siang Chinjin-Cinjin bertutur, Mendiang Suhu adalah seorang pendeta yang salah dan penyabar, dia enggan melayani tantangan orang untuk berdua. Tapi Sayang Chinjin-Cinjin kelewat angkuh, dengan ucapan-ucapan yang tajam dan menyakitkan dia memaksakan terus kehendaknya, malah dengan nada tajam dia berkata begini, mengatakan menyerah bukan berarti menyerah kalah, kalau tidak berani bertam melawanku, maka kau mesti mengakui di depan umum kalau ilmu pedang Bu Tong Pei tidak mampu menandingi ilmu pedang Kun Lun Pei kami. Aku tidak sanggup menahan diri lagi, terpaksa sambil bangkit berdiri seruku, beda level, beda pula dalam usia, tidak mungkin suhuku bisa melayani tantanganmu itu, tapi kalau kau tetap memaksa ingin bertarung, biar aku saja yang melayani tantanganmu itu. Mendengar perkataanku, Hyantin Chu langsung tertawa dingin sambil mengejek, betul juga perkataanmu itu, bicara soal level, posisi gurumu memang setengah tingkat lebih tinggi ketimbang aku, biar bisa menang pun bukan satu kemenangan yang terhormat. Tapi bagaimanapun usianya sudah tua, andai kata aku beruntung bisa menangkan dirinya pun kemenanganku bukan kemenangan yang hebat, boleh saja kalau kau ingin menjajal kemampuanmu, hanya saja, tega tidak gurumu membiarkan kau bertanding pedang melawanku. Kim Kong Chin Jin, jika kau anggap dia adalah orang pilihan yang paling tepat, tentu saja aku tidak akan banyak bicara, kalau tidak, lebih baik pilihlah calon lain yang kau anggap paling memuaskan untuk bertanding pedang melawanku. Mendiang suhu benar-benar tebal imannya, mula-mula dia tegur dulu diriku, jangan kurang ajar terhadap tamu kita, kemudian baru ujarnya kepada jago kunlun itu, maafkan muridku bila bersikap kurang sopan, sesungguhnya perguruan kita berasal dari sumber yang sama, jadi tidak semestinya menggunakan kata menang kalah untuk menentukan siapa lebih terhormat. Aku tidak ingin kelewat membuang pikiran hanya untuk memilih murid yang lain, Hianti Toyu, silahkan kau memberi petunjuk kepada muridku yang ini saja. Ternyata Hiantin Chu tetap merasa tidak puas, dia mendesak lebih jauh, katanya, boleh saja kau tidak berminat untuk menentukan siapa lebih terhormat lewat pertarungan pedang, tapi aku sangat menginginkannya. Sebelum pertarungan dimulai, aku harus tegaskan sekali lagi, andai kata muridmu itu benar-benar kalah di tanganku, kau harus mengaku kekalahan ini di hadapan umum. Mendiang suhu tersenyum, jawabnya, aku akan melakukannya jika memang kau kehendaki. Cuma, terlepas bagaimana hasil pertandingan nanti, aku tetap akan memberi kesempatan kepadamu untuk memilih. Waktu itu aku kurang mengerti apa maksud ucapan suhu, begitu pula dengan Hiantin Chu. Mendengar sampai di sini, para murid yang berada di bawah panggung pun sama-sama berpikir, benar, kalau memang menang kalah sudah ketahuan, buat apa mesti memilih lagi? Tidak seorang pun yang paham apa maksud dibalik perkataan itu. Kembali Bu Siang Chin Jin berkata lebih lanjut, akhirnya keraguan dan ketidak mengertiku dijawab juga oleh Hiantin Chu, dia berkata begini. Jikalau hasil pertandingan pun sudah jelas, mana mungkin aku punya kesempatan lagi untuk memilih? Kim Kong Chin Jin, lebih baik jelaskan dulu apa maksud perkataanmu. Setelah ditanya, mendiang guruku pun menjawab, maksudku kau masih punya kesempatan untuk memilih, apakah hasil pertandingan ingin diumumkan kepada halaya umum atau tidak, namun andai kau ingin kami merahasiakan hasilnya, kami akan menjaga rahasia tersebut dengan rapat. Bila maksud perkataan itu lebih diperjelas, maka artinya adalah begini. Bila dalam pertarungan nanti akulah yang dipecundangi Hiantin Chu, maka mendiang guruku bersedia mewakili Bu Tong Pei untuk mengumumkan kekalahannya di depan umum, sebaliknya bila Hiantin Chu yang kalah di tanganku, demi menyelamatkan nama baik serta harga dirinya, kami bersedia untuk merahasiakan kejadian ini. Justru kelihayan dari ucapan tersebut adalah tidak mengungkap secara jelas maksud yang terkandung. Kembali semua murid yang ada di bawah punggung berpikir, perkataan Su Chou benar-benar amat bijaksana, bukan saja mempertegas posisinya sebagai seorang ketua, bahkan tidak ingin pihak lawan kehilangan muka. Kalau Hiantin Chu jengkel karena ucapan itu pun, dia hanya bisa menyimpan amarahnya dalam hati. Tidak mungkin baginya untuk menuduh Su Chou kita telah pandang enteng dirinya. Betul saja, terdengar Bu Siang Chinjin berkata lebih lanjut, Hiantin Chu memahami dengan jelas maksud mendiang guru, tapi dia hanya bisa jengkel di dalam hati, saking mendongkolnya, paras muka pun ikut berubah hebat. Sambil tertawa dingin dia pun berseru, mau kalah biarlah kalah, buat apa mesti dirahasiakan, maksud baikmu biarku terima dalam hati saja. Lebih baik kita segera mulai bertanding. Cuma, cuma apa lagi tanyaku? Sambil tertawa dingin kata Hiantin Chu, seperti yang kau katakan barusan, tingkat level kita berbeda, usia pun berbeda, kalau dipaksakan aku masih terhitung setengah level lebih tinggi darimu, usia pun beberapa tahun lebih tua. Aku tidak ingin mencari keuntungan dari hal ini. Aku pun berkata, belum tentu aku akan mencari keuntungan dari perbedaan itu. Mendengar itu mendiang suhu pun menegur, jangan kurang ajar. Sebagai tuan rumah yang baik, kita harus turuti keinginan tamu. Hiantin Toyu, silahkan kau ajukan keinginanmu, kami pasti tidak akan menampik. Hiantin Chu pun berkata, kita batasi pertarungan ini dalam seratus jurus saja, Jika muridmu sanggup menahan seratus jurus seranganku, tanpa menunggu hasil menang kalah, aku bersedia mengaku kalah. Mendengar keangkuhan dan sesumbarnya itu, aku sebetulnya ingin balas menyindir, tapi berhubung ada suhu di situ, aku jadi merasa tidak leluasa untuk berdebat dengan tamu. Terpaksa aku pun menjawab, kau ingin membatasi diri, terserah saja, itu urusanmu. Dalam seratus gebrakan bila aku pun gagal menangkan dirimu, aku bersedia juga untuk mengaku kalah. Dengan begitu maka masing-masing pihak pun saling mengumbar janji tanpa ada yang mau mengalah. Mungkin Hiantin Chu sudah tidak sanggup menahan amarahnya lagi, setelah mendengu segera teriaknya, Baik, terserah apapun yang ingin kau ucapkan. Tapi yang pasti aku tidak akan menjilat kembali ludahku, terima seranganku. Aku tidak mau kalah, aku pun menjawab, aku pun tidak akan menarik kembali ucapanku, lihat seranganku juga. Tidak disangka, dalam gebrakan pertama saja sudah terjadi peristiwa yang sama sekali di luar dugaan kedua belah pihak. Biarpun semua orang sudah tahu kalau hasil pertandingan ini dimenangkan bus yang cinjin, tidak urung jantung mereka berdebar juga setelah mendengar sampai di situ. Apa yang telah terjadi? Mengapa dalam jurus pertama sudah membuat kedua belah pihak merasa di luar dugaan? Setelah berhenti sejenak, kembali bus yang cinjin melanjutkan ceritanya, Aku tahu ilmu pedang yang dilatih Hiantin Chu bernama Huyeng Kiam Hoat. Ilmu pedang elang terbang, semuanya terdiri dari 64 jurus, hampir semua jurus serangannya ganas dan telengas. Padahal aku hanya tahu saja dan selama ini belum pernah menyaksikan permainan pedangnya dengan metu kepala sendiri. Menurut pengetahuanku, ilmu pedang Taike Kiam Hoat mengutamakan tenang untuk mengungguli gerak, dengan lembut mengatasi keras. Kalau memang ilmu pedang Huyeng Kiam Hoat mengutamakan keras dan ganas, bukankah ilmu pedang Taike Kiam Hoat justru merupakan ilmu pedang tadingannya? Oleh sebab itulah aku sangat percaya diri, bahkan berani sesumbar jika dalam 100 jurus tidak sanggup mengungguli dia maka aku rela mengaku kalah. Benar saja, begitu turun tangan pada jurus yang pertama dia sudah menyerangku secara ganas dan telengas, seandainya hanya ganas dan telengas, hal itu sudah berada dalam dugaanku sejak awal, siapa tahu di samping ganas dan telengas, jurus serangannya begitu aneh dan luar biasa, satu keandahan yang belum pernah ku ketahui sebelumnya. Pada ilmu pedang lain, baik sewaktu menusuk, membabat, melingkar atau menutul, semua gerakan dilakukan secara jelas dan teratur, asal kita mau perhatikan lebih seksama, sebetulnya tidak susah untuk meramal arah sasarannya. Pada ilmu pedang Huyeng Kiam Hoat tandalannya, gerak serangan yang dipakai justru berbeda, dia melambung di udara sambil berputar dan menari, meliuk maupun lurus saling tumpang tindih, persis seperti gulungan gelombang yang datang dari empat penjuru, bukan saja terselip banyak perubahan, bahkan membuat orang sama sekali tidak menduga. Rupanya dia sudah melancarkan serangan mematikan sejak jurus pertama, tubuhnya melambung sejajar tanah, menggunakan kesempatan ketika masih berada di udara, pedangnya ditusukan ke bawah secara ganas. Di balik gerakan pedangnya yang berputar dan meliuk itu, paling tidak aku dapat melihat ada tujuh macam perubahan yang berbeda terselip di dalamnya. Untuk sesaat sulit rasanya bagiku untuk menghadapi ketujuh macam perubahan itu sekaligus. Satu-satunya kemungkinan untuk mematahkan semua ancaman itu hanyalah menggunakan sebuah jurus yang sangat sederhana, yaitu gerakan tulia congkan kuat, mendorong jendela melihat rembulan, dengan gerakan ini aku berharap bisa membuyarkan kekuatan lawan sambil menyelamatkan diri. Akhirnya serangan pedang itu nyaris menyayat kulit jidatku dan menyambar lewat, bagaimanapun serangannya tidak berhasil melukai tubuhku. Aku melihat dia berseru kaget, paras mukanya dari warna merah berubah jadi menghijau, jelas dia sama sekali tidak menduga kalau aku berhasil mematahkan jurus serangannya. Aku tidak tahu apakah waktu itu dia bermandikan keringat dingin, tapi sesaat aku lihat dia menghentikan gerak serangannya sambil membesut keringat yang membasai jidatnya. Berbicara sampai di situ, Si Tosu kecil yang melayani di sampingnya buru-buru mempersembahkan secawan air teh. Setelah minum setegukan dia baru berkata lebih lanjut, ilmu pedangnya bagaikan elang sakti yang terbang berputar di angkasa, sekalipun dia tidak ikut melambung pun, gerakan pedangnya seolah menggempur tiba dari tengah udara, bahkan dalam setiap jurusnya tersembunyi banyak perubahan yang berbeda satu dengan lainnya. Ada yang dalam satu jurus tersisip tiga gerakan, ada pula yang dalam satu jurus terselip lima gerakan, yang paling banyak bahkan mencapai sembilan perubahan dalam satu gebrakan. Tentu saja setiap gerakan berbeda satu dengan lainnya. Selama hidup belum pernah ku saksikan permainan pedang seperti ini, sesaat aku hanya bisa bertahan tanpa mampu melancarkan serangan balasan, tapi dalam jangka waktu itu diam-diam ku hapalkan setiap gerakan yang terkandung dalam jurus. Serangannya, memperhatikan setiap perubahan yang dialakukan sambil memeras otak mencari celah-celah yang mungkin bisa kumanfaatkan. Selama jalannya pertarungan dia sudah memainkan ke-64 jurus ilmu pedang Huyeng Kiam Hoat pada ronde pertama, aku hanya bisa duduk manis sambil menonton, mustahil bagiku untuk menemukan care yang tepat untuk mengunggulinya. Sejujurnya harus diakui, permainan pedangnya nyaris sudah mencapai taraf yang sempurna, hampir tidak ada peluang yang ditemukan untuk melancarkan serangan balasan. Pada ke-36 jurus pertama, nyaris permainan pedangnya begitu rapat tanpa celah, hingga dia memainkan jurus ke-37, aku baru berhasil menemukan sebuah celah. Dan ketika mencapai jurus ke-48, lagi-lagi ku temukan dua buah celah. Jadi di dalam rangkaian ke-64 jurus pedangnya, aku hanya berhasil menemukan tiga buah celah. Sebuah ilmu silat yang pantas dipuji dan diacungi jempol. Perlu diketahui, dengan kesempurnaan ilmu silat yang dimiliki Busiang Chinjin, dia tidak bakal memandang sebelah mata pun terhadap ilmu pedang biasa. Baginya, asal dalam sepuluh jurus hanya ditemukan dua-tiga buah celah saja, baginya sudah dianggap luar biasa. Karena itu hampir semua yang hadir segera berpikir, dalam ke-64 jurus ilmu pedang Huyeng Kiam Hoat milik Hyantin Chu, Chiang Bunjin hanya menemukan tiga buah celah, tidak heran kalau beliau sangat memuji kehebatan lawannya. Kini semua orang pun ikut menghembuskan napas lega, dengan berhasilnya Busiang Chinjin menemukan celah dalam jurus pedang lawan, tidak sulit lagi baginya untuk meraih kemenangan. Terdengar Busiang Chinjin berkata lebih lanjut, setelah menemukan ketiga celah tersebut, perasaan hatiku malah sedikit agak gugup. Celah pertama muncul di saat ia menggunakan jurus pedang ke-37, seandainya dia mengulang sekali lagi. Permainan pedangnya berdasarkan urutan jurus, bukankah sampai jurus ke-101 aku baru bisa mengungguli dia? Berbicara sampai di sini, tanpa terasa dia menyekap peluh yang membasai jidatnya. Petpo seperti juga rekan-rekan seperguruan lainnya yang berada di bawah panggung, segera berseru dengan rasa ingin tahu, betul juga, kenapa tidak terpikirkan olahku akan masalah ini. Chiang Bun Supek, lantas pada jurus keberapa kau berhasil mengungguli dirinya? Untung saja ketika menggunakan ilmu pedangnya untuk kedua kalinya, dia tidak menyerang secara berurutan melainkan memakai secara acak. Pada serangan yang ke-27, dia telah menggunakan jurus pedangnya ke-48. Begitu celah dari jurus pedang ini muncul, aku pun langsung menggunakan kera pemecahan jurus yang telah ku persiapkan sebelumnya. Begitu jurus itu selesai kugunakan, tubuhku langsung melompat keluar dari arna pertarungan, sungguh menggelikan, ternyata dia tidak mengetahui akan hal ini malahan segera membentak. Kau mengaku kalah? Aku hanya tertawa sambil menuding dadanya dengan ujung pedang, dia pun tundukkan kepala sambil memeriksa, begitu tahu apa yang terjadi, seketika paras mukanya berubah jadi merah padam bagai kepiting rebus, dilihat mimik mukanya, kalau bisa, mungkin dia ingin menyembunyikan wajahnya di dalam lubang tikus. Berseri paras muka potpo sehabis mendengar cerita itu, buru-buru tanyanya, Supek, kau belum bercerita dengan kera apa mengungguli dirinya? Aku tidak sampai melukai dirinya, hanya meninggalkan sebuah tanda kecil di atas baju bagian dadanya. Sewaktu memeriksa bajunya tadi, rupanya dia sudah menemukan lubang sebesar mata uang di antara dadanya, jadi dia pun segera sadar kalau aku telah mengampuni jiwanya. Semua anggota perguruan pun bersorak-sorai dengan nada gembira, beberapa orang di antaranya kembali bertanya, setelah kejadian berkembang jadi begitu, tentunya Hyantin Chu hanya bisa mengaku kalah bukan? Tidak, dia tidak mengaku kalah, paling tidak waktu itu perkataan tersebut tidak sampai diakatakan. Namun paras mukanya berubah hebat, padahal aku tidak melukainya, tapi tubuhnya gontai bagaikan lidah api yang dihembus angin, kemudian tau-tau roboh ke belakang. Orang macam begini memang pantas kalau mampus karena menungkol putpoh menambahkan sambil tertawa. Sama sekali tiada perasaan bangga yang terlintas di wajah bus yang cinjin, kembali ujarnya dengan serius, kalian jangan keburu senang duluan, si murid kecil yang datang bersamanya segera memayang bangun gurunya seraya berkata, sebenarnya kedatangan guruku adalah mencari gurumu untuk beradu pedang, kini kau telah mewakili gurumu untuk memenangkan pertarungan ini, sayang usiaku sekarang masih kecil hingga tidak bisa terjun ke arna pertarungan. Tapi harap diingat saja, suatu saat bila aku telah selesai berlatih silat, kabulkan permintaanku untuk bertanding sekali lagi melawanmu. Sebetulnya aku ingin menolak, siapa tau Hyantin Chu berkata pula, kekalahanku hari ini bukan disebabkan ilmu pedang hui yang kiam hoatku tidak mampu menandingi taike kiam hoatmu, masalahnya akulah yang belum berhasil menguasai ilmu pedang itu secara sempurna. Bila kau takut kuariskan ilmu ini kepada muridku dan di kemudian hari datang mencari balas, lebih baik bunuhlah kami sekarang juga. Muridnya lebih sadis lagi, dia cabut keluar pedangnya seraya berteriak, betul, sebetulnya aku tidak pantas mohon kesempatan seperti itu kepadamu. Mari, 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 sekarang juga mari kita bertanding. Hatiku jengkel bercampur geli setelah mendengar teriakannya. Itu, aku pun menjawab, sayang aku belum punya murid, kalau tidak, pasti akanku suruh muridku bertanding melawanmu. Kalau aku sendiri sih tidak bakal bertarung melawanmu. Kembali muridnya berkata, aku rasa lebih baik kah saja yang bertanding melawanku, lebih baik lagi kalau dilakukan hari ini. Kenapa? tanyaku. Karena kalau kita bertaring hari ini, kau masih bisa membunuhku segampang membalikan telapak tangan. Jika hari ini kau membebaskan aku, mungkin kau malah menyesal bila suatu hari kelak aku datang lari mencarimu kata muridnya. Tiba-tiba mendiang guruku berkata, bagus, bagus sekali. Muridmu masih muda usia tapi semangatnya hebat. Saat itu Hyantin Chu kelihatan tertegun kemudian segera berkata, kalau begitu kau sudah mengabulkan permintaan muridku. Untuk muridmu aku pun mempunyai satu permintaan kecil, kata mendiang guruku lagi. Silahkan Chiang Bun Jin katakan. Peristiwa yang terjadi hari ini hanya diketahui kita berdua serta murid kita. Tolong jangan sampai kau ceritakan kepada orang lain. Tanda petik. Dengan mengulangi pesan tersebut, maksud mendiang guruku sudah jelas yaitu demi menjaga nama baik Hyantin Chu. Dengan wajah sedikit menyesal Hyantin Chu menyahut juga, walau setelah termenung sesaat, baiklah, ku terima niat baikmu itu, tapi budi ini hanya terbatas pada diriku seorang. Apa maksudmu tanyaku? Selama aku masih hidup, selamanya aku akan berterima kasih atas budi kebaikanmu ini. Tapi setelah aku meninggal, aku tidak ingin muridku terikat oleh budi ini, jadi saat tersebut janji ini batal. Saat itulah aku baru mengerti, rupanya dia khawatir bila muridnya berhasil menangkan pertarungan pedang di kemudian hari, kami akan menggunakan hal tersebut untuk mengikat kebebasan muridnya. Waktu itu sebenarnya aku rada jengkel, maka sahutku, baik, aku setuju, cuma dibandingkan muridmu, usiaku 30 tahun lebih tua, moga-moga saja muridmu bisa segera menyelesaikan latihannya hingga keburu bertemu aku. Muridnya pun berkata, baik, aku pun berjanji, sampai waktunya aku pasti akan memberi kesempatan kepadamu untuk memilih. Jika saat itukah sudah kelewat tua, silahkan saja menyuruh muridmu untuk mewakili atau kau boleh memilih seorang murid perguruanmu yang paling hebat ilmu silatnya untuk melawanku. Pokoknya terlepas beberapa puluh tahun lagi kejadian ini bakal teralisiasi, janjiku tetap berlaku. Mendengar sampai di sini, semua yang hadir pun ikut tercekat perasaan hatinya, mereka tidak mengira murid Hyantin Chualo masih kecil usianya, namun perasaan hatinya sudah dipenuh pikiran untuk membalas dendam yang begitu tebal, kenyataan seperti ini benar-benar sangat menakutkan. Sekarang semua orang baru mengerti mengapa Chiang Bun Jin mereka mengingat dengan begitu jelas atas kejadian yang lampau, sejak menjabat sebagai Chiang Bun Jin, hingga kini Bu Siang Chin Jin sudah memangkunya hampir 35 tahun lamanya, itu berarti kejadian itu berlangsung 2 tahun sebelumnya. Diam-diam Buliang Tot yang berpikir, berarti gara-gara membuat pahala besar dalam peristiwa tersebut, maka dia diangkat menjadi Chiang Bun Jin. Sementara Put Po juga ikut bertanya, peristiwa itu sudah berlangsung 36 tahun berselang, selama ini apakah murid Hyantin Chualo itu pernah datang mencarimu? Belum pernah, Bu Siang Chin Jin menggeleng, tapi aku tahu dia pasti akan datang. Dengan nada sedikit ragu kembali Put Po berkata, jika murid Hyantin Chualo masih hidup, seharusnya dia sudah menjadi seorang jago pedang yang tersohor namanya dalam dunia persilatan, kenapa kami belum pernah mendengar kalau dari Kun Lun Pei pernah muncul seorang jagoan lihai? Perkataanmu tepat sekali, dia memang sudah lama tersohor dalam dunia persilatan sebagai seorang jago pedang, tapi menurut dugaanku, mungkin dia baru akan mengungkap identitasnya sebagai murid Kun Lun Pei setelah berhasil mengalahkan diriku. Hiruk Pikuk pun segera mengema di Arna, semua orang mulai berbisik-bisik sambil menduga siapa gerangan orang itu. Chiang Bun Jin, cepat katakan siapa gerangan orang itu, akhirnya Put Po berseru dengan perasaan gelisah. Di antara sekian banyak jago pedang yang tersohor di kolong langit, kecuali Bu Si Tiang Lo dari Bu Tong Pei, siapa lagi yang namanya amat tersohor? Dia adalah Pasan Kiam Ke, jago pedang dari bukit Pasan, Kok Ti Kang yang bergelar Kiam Sin, Dewa Pedang. Tapi rasanya dia berasal dari Hong Tong Pei sahut beberapa orang murid. Masih ada seorang lagi yang tersohor berbareng dengan dirinya? Sesudah agak ragu sejenak kata Put Po, menurut apa yang Te Chu ketahui, belakangan di antara jago-jago persilatan yang berasal dari wilayah barat laut, muncul seseorang yang disebut Kiam Seng, Malaikat Pedang, kemunculannya paling baru enam, tujuh tahun tapi kebesaran namanya luar biasa sekali. Tapi kalau dibilang ketenarannya sejajar dengan Pasan Kiam Ke, aku rasa belum tentu begitu. Banyak orang menduga meski dia bergelar Malaikat Pedang namun dalam kenyataan kehebatannya belum sebanding dengan kemampuan Dewa Pedang. Apa alasanmu sampai bisa berpendapat begitu? Pasan Kiam Ke sudah 20 tahun tersohor dalam dunia. Persilatan tanpa sekalipun menemukan lawan tangguh. Konon Ketua Cheng Sia Pei serta Gobi Pei pernah bertarung melawannya tapi berakhir keok tanpa ampun. Sementara manusia yang bernama Malaikat Pedang itu tidak jelas asal-usulnya, bahkan tidak ada yang tahu siapa nama sebenarnya. Aku rasa paling bantar dia juga hanya seorang tokoh misterius dari wilayah barat laut. Belum pernah ku dengar ada jago dari golongan lurus yang pernah kalah di tangannya. Kau keliru besar, ucap bus yang cinjin, justru karena dia adalah seorang jago pedang misterius dari wilayah barat laut yang belum pernah masuk wilayah Tionggoan, maka para jago daratan Tionggoan tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dan mengira namanya lebih besar ketimbang kemampuannya. Kalau begitu Chiang Bun Supek sudah sangat mengetahui tentang orang ini. Tidak bisa dibilang aku sangat mengetahui kepandayan orang ini, tapi ada satu hal aku mengetahui secara pasti. Walaupun belum pernah ada jagoan Tionggoan yang pernah bertarung melawannya, tapi ada seorang jago pedang yang sangat terkenal pernah bertarung melawan dia. Siapa? Tanya Putpo. Dia tidak lain adalah jagoan yang kau sebut sebagai si dewa pedang itu, Pasan Kiam Kek, jago pedang dari bukit Pasan, Kok Ticheng. Pasan Kiam Kek pernah bertarung melawannya? Bagaimana akhir pertarungan itu seru Putpo terkejut. Tiga tahun berselang, ketika Pasan Kiam Kek sedang pesiar ke wilayah Hui, secara kebetulan mereka saling bertemu hingga terjadilah satu pertarungan sengit. Waktu itu tidak ada jago silat lain yang hadir sehingga tidak seorang pun yang tahu bagaimana kejadian sesungguhnya. Tapi, menurut cerita Pasan Kiam Kek kepada Ketua Ceng Xiapei setelah peristiwa itu, sebutan dewa pedang dan malaikat pedang memang tidak sepandan untuk disejajarkan. Kalau begitu malaikat pedang menganggap namanya lebih hebat daripada dewa pedang, yang dimaksud tidak sepandan belum sampai taraf itu, dia hanya bilang harus diberdakan siapa di atas siapa di bawah. Tapi dalam kenyataan, orang yang menyebut diri malaikat pedang itu tidak mampu mengalahkan Pasan Kiam Kek yang lebih dikenal sebagai dewa pedang bukan? Justru sebaliknya, Pasan Kiam Kek merasa gelarnya sebagai dewa pedang sudah sepantasnya diserahkan untuk orang itu, sebab dewa selalu berada di atas malaikat. Jadi dewa pedang pun beranggapan bahwa kemampuannya masih jauh di bawah kehebatannya seruput pot terperanjat, padahal selama ini dewa pedang selalu tinggi hati, betulkah dia sampai berkata begitu? Sama sekali tidak bohong, dia benar-benar berkata begitu. Malah ucapan tersebut diutarakan Pasan Kiam Kek kepada Chiang Bun Jin Cheng Xiapei. Selama ini hubungan ketua Cheng Xiapei dengan Putkot sangat akrab, dialah yang mengatakan sendiri kepada Putkot. Jadi aku rasa tidak bakal keliru lagi. Menyinggung kembali soal muridnya yang telah meninggal, sedikit banyak muncul juga perasaan sedih di hati kecil Bu Siang Chin Jin. Aku bukannya menaruh curiga kalau Putkot Suheng menyampaikan berita salah, aku, aku, aku hanya. Tanda petik. Siapapun dapat menangkap maksud hatinya, jelas Putkot dibuat sangat terkejut hingga tidak berani percaya kalau semuanya itu merupakan kenyataan. Peristiwa ini berlangsung tiga tahun berselang, usia orang itu. Sepuluh tahun lebih muda daripada usia Pasan Kiam Kek, setelah lewat tiga tahun, aku rasa kemampuan ilmu pedangnya saat ini mungkin sudah jauh lebih hebat daripada kemampuan Pasan Kiam Kek. Jadi orang ini adalah murid cilik Hian Tin Chu waktu itu sebelum ini aku masih agak ragu, tapi sekarang aku sudah sangat yakin. Betul, tokoh yang bergelar malaikat pedang ini tidak lain adalah murid Hian Tin Chu waktu itu, Siang Tian Beng. Begitu nama murid Hian Tin Chu disebutkan Bu Siang Chin Jin, Put Pei yang sudah sering berkelana dalam dunia persilatan langsung berteriak kaget, Ah 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 ah, tidak heran kalau begitu. Waktu itu semua orang sedang mendengarkan cerita dengan asik, ketika mendengar dia memotong perkataan Chiang Bun Jin, sebagian orang segera mendesis, sebagian lagi memandang dengan penuh hamarah. Sambil tersenyum bu Siang Chin Jin berkata, kebetulan sekali aku memang ingin beristirahat sejenak, Put Pei, coba kau saja yang bercerita, di mana letak keanehwannya. Sambil berkata dia segera duduk kembali, tosu cilik yang melayaninya buru-buru menyiapkan air teh. Kelihatannya setelah berbicara sekian lama, dia benar-benar mulai merasa lelah. Put Pei pun menyambung perkataannya, musim semi tahun ini, kebetulan aku sedang lewat di kota Cilem di wilayah Soateng, waktu itu ku dengar satu berita baru yang menggemparkan dunia persilatan. Tentunya kalian semua tahu bukan siapa busuk paling tersohor di wilayah Soateng. Put Po mendengus dingin. HMM, siapa lagi kalau bukan orang yang menganggap ilmu pedangnya jauh lebih tinggi dan hebat ketimbang ilmu pedang Tai Kekiam Hoat dari Bu Tong Pei, Chiang Bun Jin dari Bu Kek Pei. Chong Liu Tong. Benar, dianamakan ilmu pedang hasil ciptaannya sebagai ilmu pedang Bu Kekiam Hoat. Ilmu pedang tanpa batas, ada pun nama ini diambil berdasarkan teori bahwa Bu Kek menciptakan Tai Hek, Tai Kek menciptakan Jigi, positif dan negatif, Jigi menghasilkan Su Siang, dalam positif ada negatif, dalam negatif ada positif, dan Su Siang menghasilkan Pet Kua. Chiang Bun Jin serta dua orang Tiang Le memang tidak sudi ribut dengannya, tapi aku sangat tidak puas dengan kecongkakan dan kejumawaannya, terus terang, ketika kebetulan lewat di kota Cilem tempoh hari, pernah terlintas dalam ingatanku untuk menjajal kemampuannya, siapa tahu dua hari sebelum ku lakukan keinginanku itu, ternyata ada orang lain yang telah mewakiliku untuk melakukan hal tersebut. Meskipun Chong Liu Tong memang jumawa dan tak kabur, namun ilmu pedang ciptaannya memang sangat mirip dengan ilmu pedang Tai Kekiam Hoat kita, menggunakan kelembutan untuk mengalahkan kekerasan. Kau tidak boleh kelewat pandang enteng dia. Siapa yang berhasil mengalahkan dia kata Busi To Jin. Seorang dusun yang sangat asing dan aneh, konon waktu itu Chong Liu Tong sedang melatih anak muridnya bermain pedang di halaman dalam, entah siapa yang mempersilahkan tamu aneh itu masuk, tiba-tiba saja dia sudah muncul persis di hadapannya. Saat itu seorang putra Chong Liu Tong yang baru berusia tujuh tahun sedang bermain dengan sebilah pedang kayu. Ketika Chong Liu Tong menegur apa maksud kedatangan orang itu, orang dusun itu pun menjawab, tidak bermaksud apa-apa, aku hanya ingin ikut bermain denganmu, mumpung kelihatannya kau sedang gembira. Adik Cilik, boleh aku pinjam pedang kayumu sebentar, biar aku bermain dengan ayahmu. Mendengar orang itu mau bermain dengan ayahnya, dengan senang hati bocah itu pun meminjam pedang kayunya. Chong Liu Tong menyangka orang itu setengah gila, dia pun segera menghardik, siapa bilang aku mau bermain denganmu? Cepat pergi, cepat pergi, kalau tidak akan ku lempar tubuhmu keluar dari sini. Orang desa itu kembali berkata, biar kau tidak ingin bermain dengan ku pun kau tetap harus menemani. Adik Cilik, lihat baik-baik, jangan sampai kelewatan. Setelah menarik napas, kembali potai melanjutkan, waktu itu Chong Liu Tong sedang melatih murid-muridnya ilmu pedang sehingga dalam tangannya masih menggenggam sebilah pedang yang belum sempat diloloskan dari sarungnya. Sebagai seorang ketua satu perguruan besar, tentu saja dia tidak ingin bertarung melawan seseorang yang hanya memegang pedang kayu dengan sebilah pedang mestika. Tapi mau berkelit dari pertarungan pun sulit baginya, karena sambil berbicara orang dusun itu sudah menggunakan pedang kayunya untuk menusuk tenggorokannya. Dua orang muridnya buru-buru mendorong tubuh orang dusun itu, tapi sayang tidak nampak bagaimana dia bergerak, tahu-tahu kedua orang murid Chong Liu Tong itu sudah terlempar sejauh tiga dipal lebih dari posisi semula. Mendengar sampai di situ, Putpo tidak dapat menahan rasa kagetnya lagi, dia segera menjerit keras, haaah? Bukankah itu adalah ilmu kenih KPW Etiap, menempel baju tersungkur 18 kali, yang sangat lihai? Betul, itulah sebabnya mau tidak mau Chong Liu Tong harus menangkis datangnya tusukan itu, dia sambut datangnya serangan dengan menggunakan pedangnya, dalam perkiraannya tangkisan itu pasti dapat mematahkan pedang kayu itu, siapa sangka? Hehehe coba kalian tebak apa jadinya? Bagaimanapun juga Chong Liu Tong adalah seorang ketua partai, tentunya dia tidak sampai dikalahkan pihak lawan dengan pedang kayunya dalam satu jurus saja bukan? Orang dusun itu membutuhkan beberapa gebrakan untuk bisa mengalahkan dirinya? Jangankankah salah menduga, mungkin Chong Liu Tong sendiri mimpi pun tidak pernah menduga akan hal ini. Konon sebelum beberapa orang murid Chong Liu Tong sempat melihat jelas apa yang terjadi, di antara percikan bunga api yang menyebar keempat penjuru, tahu-tahu pedang dalam genggaman Chong Liu Tong sudah mencelak dari genggamannya. Jumlah jurus yang digunakan tidak sampai tiga gebrakan. Itu pun dikatakan sendiri oleh Chong Liu Tong sesudah kejadian. Semua orang terbelalak kaget sehabis mendengar kisah cerita itu. Tidak tahan putpo bertanya, bagaimana dengan pedang kayunya? Kebetulan pedang baja milik Chong Liu Tong terjatuh di sisi tubuh putranya, orang dusun itu berjalan menghampiri sambil menyerahkan kembali pedang kayu itu ke tangan putranya, kemudian ujarnya, Adik Cilik, Coba lihat, Bukankah pedang kayu mu masih utuh? Coba perhatikan lagi pedang baja milik ayahmu itu, bukankah ada gumpilan besar di mata pedangnya? Bukan hanya putra Chong Liu Tong yang dapat menyaksikan dengan jelas, seluruh murid Chong Liu Tong yang berada di seputar Arna pun dapat menyaksikan dengan jelas sekali. Dalam keadaan begini, siapa lagi yang berani tampil ke depan untuk menghalanginya? Dalam keheningan, orang dusun itu berkata lagi, pedang kayu tetap utuh, pedang baja justru gumpil. Adik Cilik, Bagus tidak permainanku dengan ayahmu ini. Dasar anak kecil yang tidak tahu apa-apa, bocah itu malah bertepuk tangan sambil memuji, Bagus sekali, bagus sekali, maukah kau ajarkan kepandayan itu kepadaku? Sambil tertawa orang dusun itu menyahut, Adik Cilik, tidak sepatutnya aku membohongimu, aku bukan sedang bermain sulap, kepandayan ini namanya kung fu. Maaf, biar saat ini kuajarkan kepadamu pun belum tentu kau mampu mempelajarinya, selesai berkata dia pun beranjak pergi dari situ. Pucat pias selembar wajah Chong Liutong, katanya dengan nada sedih, kepandayan pedangmu memang luar biasa, aku orang Shichong mengaku kalah. Boleh tahu siapa namamu? Aku hanya seorang bubeng Xiaokat, jawab orang dusun itu kemudian, buat apa musti meninggalkan nama. Aku sendiri pun tidak berniat mencari gara-gara denganmu. Sambil memungut pedangnya dari tanah ujar Chong Liutong lagi, bila meninggalkan nama pun kau tidak sudi, buat apa aku orang Shichong hidup terus di kolong langit. Melihat lawannya berniat bunuh diri, terpaksa orang dusun itu berkata lagi, sebenarnya aku hanya bermaksud main-main denganmu, baiklah kalau memang ingin mengetahui namaku, aku bernama. Tanda petik. Tiba-tiba dia mengayunkan segenggam metu uang ke atas tiang bangunan, metu uang itu pun berjajar di atas kayu membentuk tiga huruf siang Tianbeng. Selesai meninggalkan namanya, orang dusun itu pun pergi tanpa bicara lagi. Sementara Chong Liutong serta anak muridnya hanya bisa saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Begitu Put Pei selesai menyampaikan berita terbaru itu, seluruh anak murid Butong Pei saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ada di antara mereka yang berpikir begini, jikalau siang Tianbeng bertarung melawanku, mungkinkah aku pun masih sanggup menahan tiga juru serangannya. Tapi ada juga yang berpikir lebih mendalam, usia siang bunjin sudah uzur, meskipun dari kedua orang tiang loyang ada, satu amat menguasai ilmu tenaga dalam, buliang, dan yang lain hebat ilmu pedangnya, busi, tapi rasanya masih sulit untuk menandingi kesempurnaan tenaga dalam maupun ilmu pedang yang dimiliki siang Tianbeng. Andai kata dia muncul di Butong secara tiba-tiba. Dan menantang berduel, siapa yang sanggup mewakili perguruan untuk mempertahankan nama baik. Setelah termenung beberapa saat lamanya, Put Po pun bergumam, sungguh tidak ku sangka siang bunjin dari bukek Pei keok di tangan siang Tianbeng hanya dalam tiga gebrakan saja, kali ini Cong Liu Tong benar-benar sudah ketimpa nasib sial. Benar, ujar Put Pei kembali, ketika aku sedang lewat di kota Cilem musim semi ini, peristiwa itu belum lama terjadi, saat itu masih banyak umat persilatan yang sedang merundingkan masalah ini, tidak ada yang tahu asal usul siang Tianbeng, dan satu hal yang membuat semua orang tidak habis mengerti adalah antara Cong Liu Tong dengan siang Tianbeng ternyata tidak saling mengenal. Lalu atas dasar apa siang Tianbeng sengaja mendatangi tempat tinggal Cong Liu Tong dan meninggalkan Aibi yang begitu besar. Baginya tiba-tiba Put Po berkata, hal ini dikarenakan mereka hanya tahu kalau siang Tianbeng bukanlah seorang bubeng siang. Kat seperti apa yang dia katakan, namun sama sekali tidak menyangka kalau dialah si malaikat pedang yang sudah menghebohkan seluruh dunia persilatan. Apakah lantaran dia adalah malaikat pedang lantas boleh berbuat semena mena? Cong Liu Tong toh tidak pernah mengusik atau menyalahi dirinya. Pada mulanya aku sendiri pun tidak habis mengerti, tapi sekarang aku sudah paham, perlahan-lahan Put Po berkata, betul, Cong Liu Tong memang tidak pernah menyalahi malaikat pedang, tapi tujuan sebenarnya dari siang Tianbeng yang ternyata adalah muridnya Hian Tin Chu itu sesungguhnya adalah ingin mencari gara-gara dengan butong pei kita. Biarpun Put Pei sedikit lamban pikirannya, namun begitu dijelaskan dia pun segera menjadi paham kembali, katanya, Oha, mengerti aku sekarang. Ilmu pedang bu kek pei sangat mirip dengan tai kekiam hoat dari butong pei kita, oleh sebab itulah dia sengaja menjajal ilmunya melawan Cong Liu Tong. Betul, Put Po mengangguk, lebih tegasnya, tujuan dia menantang Cong Liu Tong hanyalah satu pertunjukan pamer kekuatan sebelum secara resmi dia tantang perguruan kita untuk berdual. KRNM, HRNMM, Cong Liu Tong tidak sanggup menghadapi tiga jurus serangannya bukan berarti tidak ada jago butong pei yang tidak mampu merobohkan dia. Kawanan anggota butong pei lainnya tidak berani begitu yakin dan percaya diri seperti apa yang diperlihatkan Put Po, tanpa sadar sorot metu semua orang dialihkan ke wajah Chiang Bun Jin. Setelah meneguk secawan air teh bercampur jin som, semangat Bu Chiang Chin Jin pulih kembali jadi segar, duduk di atas panggung katanya kemudian lembut, Tahukah kalian apa sebabnya mendiang guruku memerintahkan aku untuk menerima tantangan yang tidak terikat jangka waktunya? Bukankah mereka berdua akan bunuh diri bila kalian tidak mengabulkan permintaannya? Tanya Put Pei. Jawabanmu hanya betul separuh, lantas apa separuh yang lain? Waktu itu mendiang guruku bertanya, orang kuno berkata bila satu negara tidak ada gangguan dari luar, perlahan dia akan runtuh sendiri. Mengapa satu negara yang tidak ada gangguan dari luar malah runtuh dengan sendirinya? Kau mengerti maksudnya? Aku pun menjawab, jika suatu negara seringkali diancam dan diserang musuh dari luar, maka negara itu pasti akan selalu waspada, memperkuat angkatan perangnya dan membangkitkan semangat juang rakyatnya. Sebaliknya bila tiada ancaman yang datang dari luar, mereka akan mengendorkan kewaspadaan, hidup senang dan santai, lama-kelamaan hal ini justru akan memperlemah mereka sendiri. Bila kelemahan semakin berlarut, bila suatu saat benar-benar ada musuh yang menyerang datang, maka negara itu akan runtuh dan musnah dengan sendirinya. Kembali mendiang guruku berkata, betul, teori ini bisa diterapkan juga dalam satu perguruan ilmu silat. Selama ini ilmu, pukulan maupun ilmu pedang Butong Pei selalu disanjung dan disegani orang, hal ini menyebabkan anggota perguruan kita selama ini sombong dan jumawa, bahkan seolah-olah menganggap kemampuan sendiri sudah menjadi nomor satu di kolong langit. Hian Tin Chu berdua memang tidak bisa dikatakan sebagai musuh, tapi tujuan mereka jelas adalah ingin mengalahkan ilmu pedang Taike Kiam Hoat dengan ilmu pedang Huyeng Kiam Hoatnya, kalau diartikan lebih luas, kedatangan mereka bisa diibaratkan serangan musuh dari luar. Tidak lama kemudian aku akan serahkan posisi Chiang Bun Jin kepadamu, dengan adanya perjanjian untuk beradu pedang melawannya, hal ini sama halnya dengan sebuah cambuk yang selalu akan mengingatkan dirimu agar di samping selalu berlatih ilmu pedang peninggalan Chowosu, kau pun harus selalu membina orang-orang berbakat agar sampai waktunya tidak kewalahan untuk mencari calon yang tepat untuk menghadapi tantangan ini. Berbicara sampai di sini dia pun telah selesai menjelaskan separuh alasan yang lain, sesudah berhenti sejenak dan menghela nafas panjang kembali Bu Siang Chin Jin berkata, aku sudah 35 tahun memangku jabatan sebagai Chiang Bun Jin, tapi harapan mendiang guruku belum pernah kulakukan, kalau dipikir kembali sungguh membuat hatiku menyesal. Tanda petik. Su Heng, perkataanmu kelewat merendahkan diri sendiri, selah buli yang toti yang cepat, Pot Kot Sutip memang sudah mati, tapi menurut aku ilmu pedang yang dimiliki Pot Ji Sutip juga tidak kalah hebatnya, siapa tahu dia sanggup menghadapi murid Hyantin Chu. Sayang masih belum cukup, Bu Siang Chin Chin menggeleng dengan wajah serius, aku sebagai seorang Chiang Bun Jin wajib bicara sejujurnya dengan kalian semua, jangan lagi kemampuan yang dimiliki Pot Ji masih selisih jauh dibandingkan murid Hyantin Chu itu, bahkan Bu Si Sutip sendiri pun belum tentu mampu menandingi dia. Sebab bila suaru hari nanti dia benar-benar berani datang ke Butong San untuk menantang berdual, ketiga celah yang terdapat dalam ilmu pedang Hwi Eng Kiam Hoatnya pasti sudah dibenahi. Hingga sempurna. Itu berarti ilmu pedang Hwi Eng Kiam Hoatnya sudah mampu untuk menandingi ilmu pedang Taike Kiam Hoat. Memang benar belum tentu ilmu pedang yang Bu Si Sutip miliki bisa kalah di tangannya, tapi, tapi, Su Heng tidak perlu ragu untuk bicara terus terang, selah Bu Si To Jin sambil tertawa, aku pun sadar kalau tenaga dalamku sangat cetek dalam bidang ini, jangan lagi dengan musuh tangguh, bahkan melawan Put Ji saja tidak cukup mampu. Oleh sebab itulah begitu mendapat tahu kalau Siang Tian Beng telah muncul di daratan Tionggoan, aku pun harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi serabuan musuh, lanjut Bu Siang Chin Jin lebih jauh, setelah berpikir sekian lama, akhirnya aku pun merasa, satu-satunya jalan hanyalah mengundang Tiong Chiu Tai Hiap Bo Sute datang ke gunung untuk memimpin perguruan kita. Tidak berani, buru-buru Bu Beng bangkit berdiri seraya menjura. Paras muka Bu Liang Tot yang berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang, katanya, Su Heng telah serahkan posisi Chiang Bun Jin kepadamu, kenapa kau masih mengatakan tidak berani. Dengan sikap yang tetap tenang dan kalembus yang Chin Jin segera memberi penjelasan, sebetulnya masalah pengangkatan Chiang Bun Jin baru merupakan masalah besar yang harus dirundingkan dulu dengan Sute berdua, namun berhubung masalahnya sangat mendesak, akhirnya aku ambil keputusan secara sepihak, untuk itu aku berharap Sute berdua jangan berkecil hati. Karena kakak seperguruannya telah berkata begitu, terpaksa Bu Liang Tot yang dan Bu Si To Jin sama-sama berkata, perkataan Su Heng terlalu serius, kami percaya pilihan Su Heng tidak bakal salah, untuk bergembira bagi keberuntungan perguruan saja tidak sempat, masa kami akan berkecil hati. Biarpun mengucapkan perkataan yang sama, namun siapapun dapat membedakan bahwa Bu Si To Jin bicara dengan tulus. Sementara Bu Liang Tot yang masih terbelenggu oleh kesulitan yang susah diucapkan dengan kata-kata. Selang beberapa saat kemudian kembali Bu Liang Tot yang bertanya, Su Heng, kau mengatakan bahwa masalah ini sudah sangat mendesak, apakah kau telah memperoleh berita baru? Betul, aku telah menerima kartu nama dari Siang Tian Beng Hah, kapan menerimanya seru Bu Liang Tot yang terkejut? Pagi tadi. Bu Liang Tot yang segera teringat kalau pagi tadi muridnya yang mendapat tugas untuk berpatroli di depan gunung, seandainya Siang Tian Beng telah mengutus orang untuk menghantar kartu namanya, tidak mungkin Put Pei tidak mengetahui akan hal ini, tapi mengapa tidak melapor kepadanya? Begitu timbul perasaan curiga, tanpa terasa dia pun melotot ke arah muridnya. Waktu itu Put Pei sedang merasa sangat mendongkol, menggunakan kesempatan itu segera teriaknya, Su Hu, jangan salahkan aku karena tidak melapor, waktu itu aku terluka lagi pula tidak tahu kedatangan kedua orang itu untuk menghantar kartu nama siapa. Saat itu kebetulan Bu Beng Susok baru tiba di gunung, dialah yang telah mewakili Siang Bun Jin untuk menerima kartu tersebut. Sebenarnya apa yang telah terjadi tanya Bu Liang Tot yang dengan kening berkerut. Put Pei mengalihkan sorot matanya ke wajah Siang Bun Jin, Bu Siang Chin Jin pun berujar, Put Pei, coba kau ceritakan kembali kisah pengalamanmu pagi tadi kepada semua orang. Sementara Bu Liang Tot yang berpikir dalam hati, kenapa kartu nama itu disampaikan oleh Bu Beng? Bisa jadi dibalik ke semuanya ini masih terdapat hal lain yang tidak beres. Berpikir begitu dia pun berkata, jadi kalau begitu kedua orang. Utusan yang dikirim Siang Tian Beng benar-benar kelewat kurang ajar. Sebetulnya tidak bisa salahkan orang lain sebab waktu itu Put Pei turun tangan lebih dulu, peristiwa ini hanya boleh dibilang satu kesalahan paham saja, tapi kedua orang itu pun telah memperoleh hukuman sewajarnya dari Bu Beng Sute. Jadi kalau dihitung kembali, sebetulnya Bu Tong Pei kita tidak sampai kehilangan muda. Hanya saja yang aku khawatirkan sekarang adalah kemampuan Siang Tian Beng, kalau dua orang pembantunya saja sudah begitu hebat kungfunya, apalagi kemampuan Siang Tian Beng sendiri. Bu Liang Tot yang mendongakan kepalanya memeriksa keadaan cuaca sebentar, lalu ujarnya, menurut kebiasaan yang berlaku dalam dunia persilatan, setelah kartu nama dipersembahkan, yang bersangkutan pasti akan munculkan diri. Kini tengah hari sudah lewat, kenapa masih belum nampak orang itu munculkan diri? Asal tidak melewati hari yang sama, hal ini tidak terhitung melanggar kebiasaan, sahut busi Tojin. Lantas bagaimana kalau dia baru datang malam nanti? Masa kita semua harus menunggunya terus di tempat ini? Kemudian masalah pemilihan Siang Bunjin baru bukankah sebaiknya ditunda sampai persoalan ini selesai dulu kemudian baru ditentukan? Atau mungkin mau diputuskan sekarang juga? Su Heng, kau jangan salah mengira aku keberatan atas pengangkatan Bu Beng Sute menjadi penerus Siang Bunjin, tapi aku toh tidak bisa mewakili seluruh anggota perguruan untuk memberikan pendapat. Mengikuti kebiasaan yang berlaku dalam dunia persilatan, mau tidak mau aku harus mengajukan pertanyaan ini. Sebagai mana kebiasaan yang berlaku dalam dunia persilatan, andai kata timbul perbedaan pendapat tentang calon terpilih sebagai Siang Bunjin baru, maka di samping harus memperoleh persetujuan dari para Tiang Lo, harus didengar pula pendapat dari sebagian besar anggota perguruan lainnya. Tadi, Putpo sudah mengemukakan pendapatnya bahwa dia baru akan mengambil keputusan mendukung Bu Beng sebagai ketua baru atau tidak setelah dia menyaksikan kemampuan ilmu silatnya, kendatipun pendapatnya bukan merupakan pendapat sebagian besar anggota perguruan, paling tidak ada sebagian orang yang berpendapat sama. Sementara Bu Siang Cinjin sengaja menyisipkan kisah ceritanya tentang peristiwa pada 36 tahun berselang pun tidak lebih karena dia berharap bisa mencegah keinginan Putpo yang bersikeras ingin beradu kepandaian melawan ketua baru. Kendatipun hingga kini dia belum sampai mengungkap secara jelas, semua orang juga tahu kalau ketua mereka memang sengaja hendak memberikan kesempatan bertarung melawan Siang Tian Beng ini kepada Bu Beng. Andai kata Bu Beng berhasil memenangkan pertarungan ini, maka peristiwa itu akan semakin membuktikan kalau kepandaian silat yang dimilikinya memang jauh melebih orang lain. Oleh karena hingga kini perundingan masih belum menemui kesimpulan akhir, maka sekalipun di mulut mereka sudah memberikan persetujuannya, bukan berarti di kemudian hari tidak boleh berubah pikiran. Atau dengan perkataan lain siapa calon Siang Bun Jin baru masih belum ada kepastian. Sesudah termenung beberapa saat akhirnya Bu Siang Chin Jin berkata, begini saja, mari kita menunggu satu jam lagi, jika Siang Tian Beng belum muncul juga, kita boleh membubarkan diri. Baiklah, kalau begitu izinkanlah aku untuk mengundurkan diri lebih dulu, kata Bu Liang Toti yang aku akan memeriksa dulu bagaimana keadaan luka yang diderita Put Pei. Waktu itu Put Pei sedang berdiri di samping Put Ji, begitu turun dari mimbar, Bu Liang Toti yang langsung berjalan ke sisi mereka berdua, dengan lagak seakan mengkhawatirkan keadaan luka muridnya, dia periksa sejenak tubuh Put Pei sambil berbasa basi, sementara secara diam-diam dia menghimpun tenaga dalamnya dan mengirim suara ke telinga Put Ji. Tenaga dalam yang dimiliki Put Ji saat itu selisih tidak jauh dari kemampuannya, apalagi dalam jarak sedekat ini mereka berbicara dengan menggunakan ilmu Choan Injipit, bukan saja Bu Siang Chin Jin dan Bu Si To Jin sekalian yang berada di atas mimbar tidak dapat mendengar suara pembicaraan itu, bahkan Put Pei yang berdiri di samping Put Ji pun tidak dapat mendengarnya. Put Ji, bisiknya, kau jangan sampai tertipu oleh Bu Siong Long. Siapa tahu mereka sudah bersekongkel dengan si malaikat pedang Siang Tian Beng, kau memahami maksudku bukan? Padahal Put Ji adalah seseorang yang licik dan banyak akal, tidak perlu diingatkan orang lain pun dia sudah berpikir sampai ke situ. Waktu itu pikirnya, aku tidak boleh mengendorkan kewaspadaanku dengan tidak menaruh curiga terhadap mereka, sekalipun malaikat pedang benar-benar adalah murid Hyantin Chu di masa lalu, tidak menjamin antara dia dengan Bu Siong Long sama sekali tidak ada hubungan. Kembali Put Ji berpikir, pertarungan antara jago tangguh, menang kalah hanya ditentukan satu garis tipis. Antara menang dan kalah pun ibarat orang minum air, dingin atau hangat segera akan ketahuan. Andai kata mereka sudah bersekongkel lebih dulu, belum tentu Chiang Bun Suhu bakal mengetahuinya. Bagi Siang Tian Beng, jelas tujuannya adalah ingin tersohor di seantro jagat, namun dia nampaknya tidak yakin bisa mencapai tujuan tersebut. Andai kata Bu Siong Long bersedia memberikan keuntungan besar baginya, apa salahnya kalau dia pun mengalah dalam pertarungan. Butong Pe jelas merupakan satu partai besar dalam dunia persilatan, bila iantaranya mengalah dalam pertarungan sehingga Bu Siong Long dengan mulus menjadi Chiang Bun Jin, mungkin saja keuntungan yang diperolehnya di kemudian hari akan jauh lebih banyak. Melihat dia manggut-manggut, sambil tersenyum buli yang toti yang berkata lagi, baguslah bila kau sudah mengerti maksudku, aku percaya kau adalah orang pintar, bila Siang Tian Beng benar-benar datang memenuhi janjah nanti, tentunya kau juga sudah mengerti bukan apa yang mesti dilakukan. Semua pembicaraannya dengan putji dilakukan dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara, selain mereka berdua, orang lain tidak ada yang mendengar pembicaraan tersebut. Pada saat itulah mendadak dari tempat kejauhan berkumandang suara gelak tertawa yang amat nyaring, begitu nyaring suaranya bagaikan pekihkan bangau sakti yang baru turun dari langit. Siapa yang datang, berani amat bersikap kurang ajar bentak buli yang toti yang nyaring. Begitu keras suara bentakan tersebut, membuat ratusan anggota Butong P yang hadir di sana merasakan telinganya mendengung keras. Padahal dia sudah dapat menduga siapa yang telah datang, tapi dia memang berniat pamer kekuatan untuk menggertak lawan, di samping itu juga ingin menunjukkan kebolaannya di hadapan Bubeng. Baru selesai dia bertanya, Orang itu sudah menyahut dengan nada dingin, tentunya kau adalah ketua tiang lo dari Butong P, buli yang toti yang bukan? Hehehe, konon dalam Butong P, selain bu siang cinzin, tenaga dalam mut terhitung paling hebat, ternyata nama besarmu bukan nama kosong saja. Sayangnya aku tahu siapakah sementara kau tidak tahu siapa aku, jika kau sudah tahu siapa aku, tidak nanti berani menuduhku bersikap kurang ajar. Sewaktu dia mulai berbicara, bayangan tubuhnya sama sekali belum menampakkan diri. Suara itu memang tidak terlampau keras, tapi herannya, setiap orang yang berada dalam arna dapat merasakan, seolah orang itu sedang berbicara di samping telinga. Di antara sekian banyak anggota Butong P, ilmu silat mereka memang ada yang lihai ada pula yang cetek, namun rata-rata memiliki pengetahuan yang sangat luas, dari demonstrasi yang dilakukan orang tersebut, mereka dapat menyimpulkan bahwa kemampuan orang itu nampaknya jauh lebih lihai setingkat ketimbang ketua tiang lo mereka. Belum habis pikiran melintas, tahu-tahu bayangan tubuh orang itu sudah muncul di hadapan mereka semua. Ketika sorot metu semua orang dialihkan ke wajahnya, maka terlihatlah wajah seorang lelaki yang pucat pasi tanpa warna darah, bahkan kaku tanpa perasaan seolah-olah sesosok mayat hidup yang baru bangkit dari kuburan. Kembali semua orang tertegun dibuatnya. Kalau ditinjau dari gelak tertawa yang nyaring dan lantang tadi, semua orang mengira orang tersebut tentulah seseorang yang jumawa dan sombong, siapa sangka orang yang muncul justru mayat hidup yang membawa bau kematian. Dengan suara nyaring putpo segera membentak, aku tidak peduli siapakah dirimu, segera lepaskan pedangmu. Sembari menghardik, dengan jurus merampas pedang di abacok pergelangan tangan orang itu. Huhuhuh, peraturan bau dari mana itu jengek orang itu sambil tertawa dingin, dia sama sekali tidak meloloskan pedangnya malahan dengan sarung pedang balas menyodok jari tangan putpo. Berbarengan itu ada dua orang sama-sama membentak nyaring, kau berani melanggar peraturan yang dibuat pihak kerajaan? Jangan menodai pesan para leluhur, setiap orang mesti mentaati peraturan yang berlaku di sini. Perkataan pertama berasal dari putpe sementara perkataan kedua berasal dari putpo. Sementara berbicara, jari tangannya dengan bertindak sebagai pedang menghindari serangan lawan kemudian melancarkan serangan balasan, kali ini dia tusuk jalan darah lengciu hiat di punggung tangan lawan. Sebenarnya peraturan mana yang hendak kalian bicarakan jengek orang itu sambil tertawa dingin, pedang berikut sarung yang berada di dalam genggamannya segera menghadang ke depan lalu dengan jurus Heng Im To An Hong, awan melintang memotong bukit, melancarkan serangan balasan. Semua anggota Butong Pei bersama-sama memperhatikan gerakan pedangnya, benar saja, gaya serangannya ibarat gulungan ombak di tengah samudera menyebar luas ke depan. Putpo segera menggeser posisinya melangkah maju ke depan, dengan satu gerakan Pau Chiang, mengepal tangan, dia ciptakan satu gerakan melingkar untuk memunahkan datangnya ancaman tersebut, kemudian katanya dingin, Chiang Bunjin Partai Butong hadir di sini, berbicara dari usia maupun kedudukan, tentunya kau tidak bisa melampui ketua kami bukan. Jadi kalau ingin berbicara soal peraturan yang manapun, lebih baik lepaskan dulu pedangmu sebelum berbicara lebih jauh. Di dalam dunia persilatan memang berlaku peraturan semacam ini, apabila jagoan dari partai lain ingin menjumpai ketua perguruan lain untuk pertama kalinya, sekalipun mereka boleh berhadapan dengan status yang setara, namun sebagai pihak tetamu, mereka wajib meninggalkan senjatanya sebagai tanda penghormatan terhadap tuan rumah. Terlebih lagi jika pihak lawan jauh lebih muda usia dan posisinya jauh di bawahnya, hal ini semakin berlaku bagi mereka. Bus Yang Chin Jin adalah seorang pendeta yang salah dan bernama besar, di antara sekian banyak Chiang Bunjin perbagai perguruan, boleh dibilang usianya terhitung paling tinggi. Jadi orang yang benar-benar pantas dan berhak untuk duduk sejajar dengannya tidak lebih hanya beberapa gelintir orang saja. Tapi yang membuat seluruh anggota perguruan merasa kagum dan memuji bukanlah pokok pembicaraannya, melainkan kesempurnaan dia di dalam menggunakan jurus serangan. Walaupun dia tidak menggunakan pedang, namun jurus pedang Tai Ketiam Hoat telah berhasil dilebur dalam permainan jari tangannya. Yang lebih hebat lagi adalah gerak serangannya seolah. Hanya bermaksud untuk membendung gerak maju lawan. Entah sejak kapan tahu-tahu Bowet Yeu sudah berada di samping Potji sembari berbisik, ternyata Potpo Suheng memang jagoan lihai yang sengaja menyembunyikan kemampuannya, coba lihat jurus yang barusan digunakan, kelihatannya dia benar-benar sudah menguasai inti sari dari ilmu pedang Tai Ketiam Hoat. Benar, sahuk Potji mengangguk, betul-betul sebuah pertarungan pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memang Kung Fu Potpo Suheng sangat ampuh, namun kepandaian lawan pun tidak lemah. Sementara di hati kecilnya dia berpikir, biarpun ilmu pedang yang dimiliki Xiang Tian Beng boleh dibilang tangguh, ternyata kehebatannya tidak seperti yang digembor-gemborkan selama ini. Baru berpikir sampai di situ, terdengar orang itu berkata lagi, bagi orang lain, membawa pedang sambil menghadap Xiang Bun Jin perguruanmu bisa jadi dianggap kurang ajar, namun terkecuali bagiku seorang. Bicara sampai di situ, dia pun membalikan tubuh dan berteriak ke arah Bus Yang Chin Jin, anak murid Hyantin Chu khusus datang memenuhi janji. Oha, rupanya saudara siang telah tiba, kata Bus Yang Chin Jin, Potpo, tahan. Tanda petik. Belum selesai dia berkata, mendadak terdengar suara benda yang terbelah pecah, tahu-tahu tokoan yang dikenakan Potpo di kepalanya sudah terbelah jadi dua oleh bacokan sarung pedang itu, menyusul kemudian terdengar siang Tian Beng bertanya sinis, sekarang aku boleh lewat bukan? HMM, kepandainmu memang setingkat lebih tinggi ketimbang aku, tapi kekalahanku kali ini belum membuat diriku menyerah. Perlu diketahui, di saat Bus Yang Chin Jin sedang berbicara tadi, walaupun Potpo belum sampai turun tangan, namun di hati kecilnya dia sudah punya rencana untuk segera melancarkan serangan. Begitu Chiang Bun Jinnya selesai bicara, karena perencanaan ini, secara tidak sadar hawa kekuatan yang tersalur di ujung jerinya yang dipakai untuk menggantikan pedang pun menjadi melemah beberapa bagian. Padahal pertarungan antar dua jago tangguh paling pantang menjumpai keadaan seperti ini, begitu kekuatannya melemah, tidak heran kalau pihak lawan segera manfaatkan kesempatan itu untuk menerobos masuk. Di dalam kenyataan, tanpa harus meloloskan pedang dari sarungnya ternyata siang Tian Beng sanggup membelah tokan yang dikenakan potpo tanpa merontokkan rambut di kepalanya, kelimcahan dari ilmu pedangnya dan kesempurnaan tenaga dalamnya seketika membuat seluruh anggota perguruan Bu Tong Pei, termasuk potpo sendiri merasa terkejut bercampur kagum. Satu hal yang membuat potpo tidak puas hanyalah karena kemenangan ini diperoleh dengan taktik. Benarkah begitu jengek siang Tian Beng sambil tertawa, tidak menjadi masalah, kalau belum puas sebentar kita boleh bertanding lagi. Aku sudah mengakui kalau kemampuanmu satu tingkat di atasku, kalah dalam sepuluh jurus atau kalah dalam seratus jurus, sama saja hasilnya, jadi buat apa mesti bertanding lagi? Dalam Bu Tong Pei, aku tidak lebih hanya seorang murid yang tidak berguna, masih banyak sekali saudara seperguruanku yang kemampuannya satu, dua tingkat lebih tinggi dariku, lebih baik simpan dulu tenagamu. Maksud dari perkataan ini pun sangat jelas, artinya coba kalau siang Tian Beng tidak menggunakan akal, niscaya dia sanggup bertarung seratus jurus lagi melawannya. HMM, moga-moga saja perkataanmu benar, kata siang Tian Beng dengan wajah kaku tanpa emosi, dengan begitu aku punya kesempatan untuk merasakan sampai di mana kehebatan jago-jago Bu Tong yang katamu dua-tiga tingkat lebih hebat. Sementara pembicaraan masih berlangsung, dia telah berjalan ke bawah mimbar dan berkata sambil memberi hormat, Bu Siang Chin Jin, sejak berpisah tanpa terasa 36 tahun sudah lewat, tidak sangka kau telah diangkat menjadi seorang Chiang Bun Jin, maaf bila aku tidak berkesempatan mengucapkan selamat kepadamu. Bu Siang Chin Jin balas memberi hormat. Sahutnya, Xiang Heng, daripada memilih waktu lebih baik datang setiap saat, kedatanganmu hari ini sungguh tepat waktu. Tentunya Chin Jin telah menerima kartu namaku bukan? Acara penyambutan dari Chiang Bun Jin yang begitu megah benar-benar membuat aku si Bu Beng Siowkat merasa tersanjung. Di balik perkataan itu dia selipkan nada sindiran yang pedas. Bu Siang Chin Jin tersenyum. Nama besar malaikat pedang sudah tersohor di seantro jagat, saudara siang tidak perlu merendah. Cuma, dari kata-katamu barusan, rupanya telah terjadi sedikit kesalahpahaman. Di mana letak kesalahpahaman itu? Silahkan Chiang Bun Jin memberi petunjuk seru siang Tian Beng setelah tertegun sejenak. Kini aku sudah bukan seorang Chiang Bun Jin lagi, Chiang Bun Jin baru telah di jabat suteku ini. Berkumpulnya seluruh anggota perguruan ini pun bukan lantaran menyambut kedatanganmu. Oha, ternyata kedatanganku hanya kebetulan bersamaan dengan upacara kebesaran tersebut. Itu lebih bagus lagi, aku bisa menjadi tamu pertama yang akan memberi selamat kepada Chiang Bun Jin baru. Perkataan ini pun lamat-lamat mengandung nada tantangan untuk mengajak Chiang Bun Jin baru berdual. Tidak berani, sahut Bu Beng yang mengikuti di belakang suhengnya dengan hormat. Lebih baik simpan dulu ucapan. Selamatmu sampai kita selesaikan urusan ini. Menurut peraturan yang berlaku dalam dunia persilatan, begitu Chiang Bun Jin baru selesai ditetapkan, maka diperlukan sebuah upacara lagi untuk mengumumkan pengangkatan itu secara resmi, dalam upacara ini selain diundang seluruh ketua pelbagai partai juga tokoh-tokoh kenamaan dunia persilatan. Oleh karena itu perkataan dari Bu Beng barusan tidak lain adalah sebuah pernyataan bahwa sampai sekarang dia belum resmi menjabat sehingga tidak berani menerima ucapan selamat dari orang lain. Tapi semua anggota perguruan Bu Tong Peet tahu bahwa Bu Beng hanya mau menduduki jabatannya sebagai Chiang Bun Jin bila dia telah berhasil mengalahkan Chiang Tian Beng, sebab kalau tidak, walaupun semua anggota perguruan mau mengakuinya sebagai ketua demi menghormati keputusan Chiang Bun Jin lama, namun baginya, hal semacam ini bukanlah satu kejadian yang patut dibanggakan. Dengan pandangan dingin Chiang Tian Beng mengawasi Bu Beng beberapa saat, tiba-tiba tegurnya, bukankah kau adalah Tiong Chiu Tai Hiap Bo Chiong Long? Itu namaku dulu, sekarang sudah menjadi pendeta, gelarku adalah Bu Beng. Kalau tidak salah melihat, pagi tadi kau masih seorang preman? Betul, pagi tadi sewaktu kau mengutus orang untuk menyampaikan kartu nama, akulah yang telah mewakili Suheng menerimanya. Saat itu mustinya kau sudah ditetapkan sebagai calon Chiang Bun Jin baru bukan? Jadi memang sewajarnya kalau kau yang mewakili Bu Chiang Chin Jin untuk menerima kartu namaku, bahkan aku harus mengucapkan terima kasih karena kau telah memberi pelajaran yang berharga untuk kedua erang bawahanku. Anggota perguruan kami PotPay juga menyatakan banyak. Terima kasih atas hadiah pemberian urusanmu. Kuharap perselisihan kecil ini tidak usah kelewat dimasukkan ke dalam hati. Maksud dari perkataan itu sangat jelas, berhubung kedua belah pihak sama-sama menderita luka, berarti kejadian ini pun sudah impas hingga tidak perlu dipersoalkan lagi. Perselisihan kecil semacam itu sih tidak ada harganya untuk disinggung kembali. Ada baiknya kita balik ke persoalan pokok, 36 tahun berselang aku pernah membuat perjanjian dengan Suhengmu, pernah dia menyinggung soal ini? Sudah sejak awal aku mengetahui masalah ini. Bagus, kalau toh sekarang kau sudah menjabat ketua Butong Pei, lalu janji pertarungan pedangku dengan bus yang cincin akan kau wakili atau tetap akan dialakukan sendiri? Bus yang cincin tertawa getir. Coba kau lihat, sahutnya, keadaanku sudah mirip seseorang yang hampir masuk peti mati, mana mungkin bisa bertanding pedang melawanmu. HMM, aku sendiri juga hanya manis-manis bibir mengatakan begitu, padahal terus terangan saja, biar kau ingin beradu melawanku pun belum tentu aku bakal melayani, aku tidak sedih ditertawakan orang, mengatakan aku hanya beraninya menganiaya yang tua. Bagus, kalau begitu biar aku tantang Chiang Bun Jin berumus saja. Aku rasa perjanjian yang dibuat 36 tahun berselang lebih baik dibatalkan saja. Dibatalkan jengek siang Tian Beng sambil tertawa dingin, aku tidak ingin arwah mendiang guruku tidak beristirahat dengan metemeram di alam bakar. Tujuan mulia orang belajar silat adalah menghindari saling luka melukai, tapi kalau ku dengar romongan siang-sian seng, nampaknya kedatanganmu kali ini adalah untuk menuntut balas. Betul, aku memang datang untuk membalaskan dendam sakit hati mendiang guruku, terus kenapa? Alangkah baiknya kalau semua masalah diselesaikan secara damai, kenapa siang-sian seng mesti kelewat serius? Masalah ini menyangkut nama baik perguruan, jadi harus diselesaikan secara serius. HMM, HMM. Boleh saja kalau ingin menyelesaikan masalah sampai di sini, tapi kau harus mengaku kalah dulu di depan umum. Siang-sian seng tersohor sebagai malaikat pedang, jelas ilmu pedang yang pintu yakinkan masih belum dapat menandingi kehebatan malaikat pedang. Kau keliru besar, yang kuinginkan adalah mengundang kedatangan semua jago persilatan, kemudian dengan jabatanmu sebagai Chiang Bun Jin Bu Tong Pei, mengumumkan secara resmi kalau ilmu pedang Bu Tong Pei tidak mampu menandingi ilmu pedang Kun Lun Pei kami. Begitu ucapan tersebut diutarakan, terjadilah kehebohan di antara seluruh anggota perguruan Bu Tong Pei yang hadir di situ, malah ada banyak di antaranya yang mulai berteriak, Bu Si Tiang Lo, cepat hajar orang ini, kasih pelajaran yang setimpal. Bu Beng Su Heng, ujar Bu Si Tojen pula seraya menggeleng, aku rasa tidak mungkin kau bisa menyelesaikan masalah ini tanpa bertarung melawan Siang-sian seng, tolong kau tidak usah merendah lagi. Soal ini. Tanda petik. Hei, sudah selesaikah perundingan kalian bentak Siang-sian beng keras? Tiba-tiba Potji melompat keluar dari kerumunan orang banyak, serunya lantang, guruku tidak dapat bertarung melawanmu, biar aku yang bertanding melawan dirimu. Oha, jadi kau adalah murid Bu Siang-sian cincin? Benar, kau boleh mewakili mendiang gurumu untuk menantang berdual, aku pun berhak mewakili guruku untuk melayani tantanganmu. Siang Tian Beng melirik sekejap dengan nada sinis, sesaat kemudian katanya, sewaktu membuat perjanjian dengan gurumu 36 tahun berselang, aku sempat berkata, jika sampai saatnya lantaran kelewat tua kau tidak sanggup bertarung melawanku, kau boleh memilih salah satu orang dari perguruanmu yang berilmu paling hebat untuk bertarung melawanku. Kini suhumu sama sekali tidak menunjuk kau untuk bertarung, kelihatannya dalam pandangan gurumu kau masih belum terhitung jagoan nomor wahid dari Butong Pei. HMM, waktu itu pun kau hanya berkata untuk dirimu sendiri, suhuku sebagai seorang yang salah tentu saja sungkan untuk melukiskan dirinya sebagai orang yang terhormat. Betul, perkataanmu tepat sekali, tentu saja aku bukan jago nomor satu dari Butong Pei, aku cukup tahu diri. Hanya saja, menurut pandanganku mungkin kau pun belum pantas untuk bertarung melawanku. Siang Tian Beng sama sekali tidak nampak gusar, dengan wajah hambar tanpa perasaan sahutnya, perkataanmu memang benar, dalam hal ini kau memang punya hak untuk melayani tantanganku ini. Cuma saja, berhubung kau bukan ditunjuk langsung gurumu, dan lagi juga bukan orang yang terpilih untuk menghadapi tantanganku, maka meski aku bisa saja melayani tantanganmu itu namun pertarungan itu hanya sebatas pertarungan pribadi. Tegasnya lagi, lantaran memberi muka kepada gurumu maka aku bersedia bermain beberapa jurus melawanmu, jadi jangan kau anggap kau bertarung karena mewakili Butong Pei. Paham? Putji tertawa dingin. Saat ini aku ogah berdebat denganmu, terserah mau kau anggap apa diriku ini, yang penting kau berani melayani tantanganku ini. Cepat lancarkan seranganmu. Hahaha, aku mau melayani tantanganmu pun sudah lebih dari cukup, Siang Tian Beng tergerak keras, baiklah, aku akan mengalah tiga jurus kepadamu. Bu Beng Totiang, sebentar aku akan minta lagi petunjuk darimu. Arti dari perkataan ini sangat jelas, seolah baginya mengalahkan Putji adalah masalah kecil, segampang dia membalikan telapak tangan, oleh sebab itu dia hanya minta Bu Beng Totiang untuk menunggu sebentar saja. Kau tidak perlu mengalah, tampik Putji cepat, kedudukanku setengah tingkat lebih rendah darimu, jadi biarlah aku yang melancarkan serangan lebih dahulu. Begitu selesai bicara, ujung pedangnya langsung ditutul ke arah bawah, gerak serangan ini disebut Tiao Tianit Cho Hyo, menyembah langit dengan sebatang Hyo, pertanda sikap menghormatnya untuk jagoan yang berkedudukan hampir berimbang. Bu Beng yang berdiri persis di samping bus yang cinjin manggut-manggut sambil berbisik, ternyata Putji sangat mampu menahan diri. Gerakan Tiao Tianit Cho Hyo bukanlah sebuah jurus untuk menyerang musuh, kembali Siang Tian Beng berseru, kau tidak perlu sungkan, aku tidak akan menghitung gerakan ini. Siapa tahu baru selesai dia bicara, mendadak Putji merangsak maju ke muka, diiringi percikan bunga pedang, tahu-tahu dia lepaskan sebuah tusukan kilat ke depan. Kalau jurus ini terhitung tidak bentaknya. Siang Tian Beng belum juga meloloskan pedangnya, sambil memutar tubuh dia sambut datangnya tusukan pedang dari Putji dengan sarung pedangnya. Sungguh cepat datangnya serangan itu, meta pedang langsung menggulung ke atas menyusul gerakan itu, kali ini membabat jari tangan yang sedang menggenggam senjata. Triying di mana ujung pedang melejit, tusukan itu persis mengarah jalan darah Leng Chiu Hyat di punggung tangan lawan. Cepat Siang Tian Beng merendahkan tubuh sambil menarik tangannya untuk berkelit, saat itulah jurus serangan ketiga dari Putji kembali menyapu tiba dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Serangan yang dilancarkan kali ini benar-benar ganas lagi cepat, ketika mata pedang membabat miring ke bawah, kali ini dia ancam lutut lawan. Bukan saja jurus serangannya cepat bagai sambaran kilat, bahkan ganas dan tepat, tampaknya sulit bagi Siang Tian Beng untuk berkelit dari ancaman itu. Tiba-tiba terlihat sekilas cahaya tajam melesat lewat di tengah udara, menyusul kemudian terdengar Siang Tian Beng membentak nyaring, tiga jurus sudah lewat, lihat serangan balasan. Terang diiringi dentingan nyaring, pedang Putji sudah ditangkis hingga mencelat ke samping. Saat itulah semua hadirin dapat melihat dengan jelas kalau sarung pedang milik Siang Tian Beng sudah tergeletak jatuh ke tanah, terbelah menjadi dua bagian. Dia sama sekali tidak menggunakan gerakan mencabut pedang seperti biasanya untuk meloloskan senjata itu, sarung pedang itu retak dan pecah jadi dua bagian lantaran getaran tenaga dalamnya, itulah sebabnya di saat yang paling kritis dia masih dapat melancarkan serangan balasan dengan kecepatan tinggi, dengan pedang menghadapi pedang dia punahkan ancaman lawan. Karena pedang itu muncul dari sarung yang pecah, bukan saja berhasil menangkis serangan maut dari Putji, malah masih punya kekuatan untuk langsung menusuk perut lawannya itu. Reaksi Putji tidak kalah cepatnya, dengan gerakan angsa liar menembus awan dia melejit ke tengah udara, meta pedang Siang Tian Beng persis menyambar lewat dari bawah kakinya, coba kalau terlambat sedikit saja, miscaya kakinya bakal kutung. Berada di tengah udara, dengan gaya burung belibis membalikan tubuh, dengan kepala di bawah kaki di atas, dia melancarkan tusukan ke bawah dengan jurus Bongpok Yusiao, Raja Wali menyusup dari awan. Cepat Siang Tian Beng melintangkan pedangnya untuk menangkis, terdengar. Terang di tengah benturan benda keras. Dua sosok bayangan manusia saling berpisah satu dengan lainnya, dua bilah senjata itu menyambar lewat persis menempel di atas tulang pai pakut di bahu masing-masing. Beberapa gerakan pertarungan itu dilakukan begitu cepat bagai sambaran kilat, membuat semua orang yang menonton jadi silau dan terkagum-kagum, sampai saat itulah suara tepuk tangan dan tempik sorak baru bergema-gegap gempita. Sesudah tertegun beberapa saat, Putpo baru mulai berpikir, Setelah sekian lama menekuni kitab pusaka peninggalan Chowosu, aku sangka seluruh rahasia ilmu pedang perguruan telah kupahami dan kukuasahi, siapa tahu kehebatan dari perubahan ilmu pedang yang dimiliki Putji Sute jauh berada di luar dugaanku. Dalam hal tenaga dalam, dia memang belum sanggup melampaui kemampuanku, tapi kehebatan ilmu pedangnya jelas masih satu tingkat di atasku, hanya anehnya kenapa jurus pedang yang sebenarnya berasal dari aliran lurus, kini berubah penuh tipu dan muslihat? Kalau begitu kera berlatihnya, mana mungkin bisa mencapai tingkat yang paling sempurna? Biarpun dalam hati kecilnya dia berpikir begitu, namun di luaran dia justru bersorak memberi semangat, Putji Suteh, baru melancarkan tiga jurus serangan, kau telah berhasil membuat sarung pedang malaikat pedang pecah jadi dua bagian, terbuktika sudah menang satu jurus darinya. Kelihatannya dia sengaja tidak menyinggung tentang Xiang Tian Beng yang telah mengalah tiga jurus untuk lawannya, jadi sesungguhnya posisi kedua orang itu masih seimbang. Pertarungan pedang pun berlangsung makin lama semakin bertambah sengit, dalam keadaan begini semua orang tidak punya waktu lagi untuk berpikir banyak, bahkan tidak sempat lagi mengkhawatirkan keselamatan rekan sendiri. Perhatian setiap orang nyaris tersedot oleh permainan kedua belah pedang itu. Tampak permainan pedang Putji yang berkembang terus menciptakan lingkaran demi lingkaran cahaya pedang yang menggulung saling menyusul, sebaliknya gerakan pedang Xiang Tian Beng bagai pukulan ombak, mengembang keempat penjuru, tatkalah hawa serangan mencapai pada puncaknya, kekuatan yang dihasilkan bagaikan gulungan ombak di tengah badai dasyat, nyaris menenggelamkan seluruh tubuh Putji. Anak murid Butong Pei yang mengerti ilmu pedang Butong Pei hampir semuanya dibuat kesemsem dan mabuk kepayang menyaksikan pertarungan yang sedang berlangsung, pikir mereka, ternyata ilmu pedang Tai Kekiam bisa juga digunakan sedemikian cepat. Bagi anggota perguruan yang belum pernah belajar ilmu pedang Tai Kekiam, pertarungan ini membuat mereka semakin terbelalak dengan mulut melongot, apa yang bisa mereka saksikan sekarang hanyalah dua kilas cahaya pedang yang saling menyambar, tidak seorang pun tahu sudah beberapa gebrakan pertarungan itu berlangsung. Berbeda dengan Bu Siang Chin Jin, dia mengikuti jalannya pertarungan itu dengan seksama, ketika Siang Tian Beng menyelesaikan ke-36 jurus serangannya, diam-diam bisiknya kepada Bu Siang Chin Jin, ternyata ketiga celah yang terdapat dalam ilmu pedang Huyang Kiam Hoat milik Hian Tin Chu telah ditambal, kini sama sekali tidak nampak ada kelemahan lagi. Walaupun ilmu pedang Huyang Kiam Hoat terdiri dari 64 jurus, namun Siang Tian Beng tidak menggunakannya secara berurutan, ketiga celah tersebut yang pertama ada pada jurus ke-36, kedua ada di jurus ke-48 dan ketiga ada di jurus ke-59. Sementara, dalam permainan kali ini biarpun Siang Tian Beng baru menggunakan 36 jurus, namun ketiga jurus yang ada celahnya telah selesai digunakan semua. Putsu Ji dapat bertahan sampai sekarang, hal ini sudah terhitung luar biasa baginya, sahut Bu Si To Jin, terus terang saja dalam hal belajar ilmu pedang, bakatnya memang jauh di atas kemampuanku, hanya sayang dia lebih memilih jalan taktik daripada jalan lurus. Tanda petik, taktik dan lurus saling menumbuhkan, tidak salah kalau dipakai untuk saling menunjang dan menutup kelemahan yang ada, selah Bu Beng, sudah terhitung hebat kalau dia bisa berpikiran ke situ. Sute, ilmu pedangnya bukankah merupakan hasil gemblenganmu? Kalau dia bisa mencapai taraf sehebat ini, bukan saja kau patut merasa gembira, kami pun wajib memberi selamat kepadamu. Tidak benar, tidak benar tiba-tiba Bu Siang Chin Jin berseru tertahan. Jurus mana dari ilmu pedangnya yang tidak benar tanya Bu Si To Jin tertegun? Bukan ilmu pedangnya yang ku maksud. Maksudmu ilmu pedang dari Siang Tian Beng? Sungguh mengecewakan, aku tidak berhasil menemukan apa-apa. Ilmu pedang yang dimiliki Siang Tian Beng nyaris tanpa celah, mana mungkin tidak benar. Lantas apa yang dimaksud Su Heng sebagai tidak benar tanya Bu Si To Jin tak habis mengerti. Masalah ini tidak mungkin bisa dijelaskan dengan sepatah dua patah kata, lebih baik dibicarakan lagi besok. Siapa tahu dugaanku yang salah. Kata tidak benar biasanya digunakan untuk menunjuk sesuatu kenyataan, kalau memang begitu, kenapa pula dia masih mengatakan kalau hal tersebut masih dugaan? Dalam pada itu pertarungan pedang yang berlangsung di tengah. Arna makin lama makin bertambah tegang dan seru, karena Bu Siang Chin Jin enggan bicara maka dia pun merasa rikuh untuk mendesak lebih lanjut, apalagi Bu Siang Chin Jin sudah berkata akan dibicarakan lagi di kemudian hari, terpaksa dia hanya menyimpan kecurigaan tersebut di dalam hati. Ternyata yang membuat Bu Siang Chin Jin merasa tidak benar adalah masalah tenaga dalam yang dimiliki Siang Tian Beng. Sejak awal dia sudah menduga kalau Siang Tian Beng pasti sudah memperbaiki permainan ilmu pedangnya, namun dalam hal tenaga dalam, walaupun termasuk tidak lemah juga namun jauh dari apa yang diduganya semula. Sebagaimana diketahui Put Ji baru menjadi pendekta setelah dia berusia 26 tahun, saat itulah dia baru secara resmi belajar di bawah bimbingan Bu Siang Chin Jin. Sebaliknya Siang Tian Beng selama ini berlatih terus ilmu pedang Huyeng Kiam Hoatnya di bawah bimbingan Hian Tin Chu, berlatih tekun selama 36 tahun sudah pasti akan menghasilkan kemampuan yang luar biasa, jadi berbicara soal tenaga dalam, tidak seharusnya kemampuannya tidak dapat mengungguli Put Ji. Di samping itu, berbicara soal ilmu pedang, meski dalam permainan pedang Siang Tian Beng tidak dijumpai celah, namun dalam pandangan Bu Siang Chin Jin sekalian sebagai para ahli, permainan orang itu terkesan kelewat kanak-kanak dan kesan kanak-kanak itu tentu saja dikarenakan kekuatan tenaga dalamnya belum mencapai puncak kesempurnaan. Tanpa terasa Bu Siang Chin Jin membayangkan kembali kejadian pada 36 tahun berselang, sewaktu bertemu murid dari Hian Tin Chu itu, pikirnya, benar, tinggi rendahnya tenaga dalam sangat mempengaruhi kualitas dari suatu permainan pedang, itu pun tergantung seberapa bagus bakat yang dimiliki, bukan berarti karena waktu berlatih yang panjang, pasti menghabiskan tenaga dalam yang sempurna. Tapi kalau dilihat murid kecil dari Hian Tin Chu, seharusnya dia terhitung orang yang berbakat bagus, tidak semestinya kemampuan yang berhasil dia yakini berada di bawah kemampuan Put Ji. Namun kenyataannya sekarang, sekalipun dia berhasil mengungguli Put Ji, kelebihan yang dimiliki pun tidak terlalu banyak selisihnya, kenapa bisa begitu? Pada saat yang bersamaan, dari tengah ratusan murid Butong Pe yang menonton dari bawah mimbar mendadak terdengar pula seseorang berteriak keras, tidak benar, tidak benar. Orang itu tidak lebih hanya seorang gadis berusia 16 tahunan, dia tidak lain adalah Cici Lan Giokeng, Lan Sui Leng. Waktu itu Lan Sui Leng sedang berdiri berjajar dengan gurunya Put Hui Toko. Agak tertegun Put Hui mendengar teriakan itu, buru-buru bisiknya, anak kecil tahu apa? Jangan berteriak-teriak. Aku tidak mengerti ilmu pedang yang mereka miliki, yang kemaksud bukan ilmu pedang mereka. Lantas masalah apa yang kau katakan tidak benar tanya Put Hui dengan perasaan ingin tahu. Suhu, kau jangan marah, aku hanya merasa kalau perkataan yang pernah kau ucapkan dulu sedikit tidak benar. Perkataan apa? Suhu, masih ingatkah kau ketika suatu hari tanpa sengaja kau melihat Put Jitoti yang sedang mewariskan ilmu pedang kepada adikku, sekembalinya ke rumah kau pernah berkata, walaupun ilmu pedang dari Put Jitoti yang memiliki banyak rancangan dan gerakan baru namun sayang semua gerakannya hanya kembangan dan sama sekali tidak berguna, kemudian ketika aku bertarung melawan adik, benar saja, aku berhasil mengungguli dirinya. Aku merasa perkataanmu waktu itu sama sekali tidak betul. Coba kau lihat kemampuannya sekarang, bukan saja Put Jitoti yang sanggup bertarung menghadapi orang yang disebut. Malaikat pedang ini bahkan sanggup bertarung seimbang, bukankah hal ini membuktikan kalau perkataanmu dulu tidak benar? Dari pembicaraan Chiang Bunjin tadi, jelas kedengaran kalau beliau sangat menyanjung kehebatan si Malaikat Pedang, masa nama besar Malaikat Pedang hanya nama kosong belaka? Tentu saja Malaikat Pedang bukan jagoan bernama kosong, hanya saja. Tanda petik. Hanya saja kenapa? Put Hwi Toko termenung tanpa bicara, kelihatannya dia sedang tercekam dalam masalah yang pelik. Tiba-tiba Lan Sui Leng berseru lagi sesudah memandang sekejap sekeliling tempat itu, Hei, kemana perginya adikku? Sebagaimana diketahui, Put Ji adalah guru Lan Giyokeng, di saat gurunya sedang bertarung melawan musuh tangguh, sudah seharusnya dia tampil di depan untuk mengikuti jalannya pertarungan itu. Sewaktu semua murid berkumpul di bawah mimbar tadi, Lan Sui Leng telah berusaha mencari adiknya namun gagal. Sekarang dia hanya berharap adiknya berada di antara kerumunan orang banyak dan berdiri di barisan terdepan. Sayang harapan ini pun sia-sia. Tiba-tiba Put Hwi Toko berseru tertahan, Ah ah ah, betul, betul apanya yang betul buru-buru Lan Sui Leng bertanya. Put Hwi Toko tidak langsung menjawab, dia memandang sekejap sekeliling tempat itu, ketika melihat semua orang sedang mencurahkan seluruh perhatiannya ke tengah arena dan yakin tidak akan ada yang memperhatikan mereka berdua, dia baru berbisik ke sisi telinga Lan Sui Leng. Ilmu pedang Put Ji memang sangat berkembang, bahkan dia berhasil menciptakan banyak gerakan baru dalam ilmu pedangnya, tapi jurus serangan yang dia gunakan sekarang, jauh berbeda dengan jurus pedang yang diajarkan kepada adikmu tempoh hari. Malah dapat kulihat kalau perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Jadi Put Ji Toti yang sengaja mengajarkan ilmu pedang kembangan kepada adikku? Tapi kenapa begitu? Put Hwi Toko semakin merendahkan suaranya, setengah berbisik katanya, aku khawatir Put Ji mempunyai maksud jahat terhadap adikmu. Hah ah, kenapa bisa begitu jerit Lan Sui Leng terkesiap? Saking kerasnya teriakan ini membuat banyak orang segera berpaling ke arahnya, bahkan ada beberapa di antaranya yang menegur agar mereka jangan berisik. Buru-buru Put Hwi Toko menarik Lan Sui Leng untuk menyingkir ke pojokan arena. Dalam pada itu pertarungan antara Xiang Tian Beng melawan Put Ji sudah mencapai pada puncak ketegangan, tiba-tiba tampak tubuh Put Ji mundur beberapa langkah ke belakang, sementara permainan pedang dari Xiang Tian Beng mengembang makin melebar, pada hakikatnya dia sudah mengurung seluruh tubuh lawan di bawah ancamannya. Beruntun Put Ji melancarkan tujuh lingkaran pedang, setiap lingkaran pedang yang diciptakan segera memunahkan setengah bagian tenaga serangan lawan, dengan susah payah akhirnya dia berhasil juga memperkokoh kembali posisinya. Tapi kini kendali berpihak pada Xiang Tian Beng, 60 persen serangan yang dilancarkan nyaris berasal dari pedangnya. Justru karena situasi pertarungan telah mencapai puncak ketegangan, tiada orang lagi yang menaruh perhatian terhadap mereka berdua. Melihat itu dengan perasaan Lengga Put Hwi Toko baru berbisik lagi, Aku sendiri pun tidak mengerti apa maksud tujuannya, tapi bila adikmu mempelajari ilmu pedang yang tidak ada gunanya itu, bila suatu ketika benar-benar bertarung melawan musuh tangguh, jelas keselamatan jiwanya bakal terancam bahaya maut. Aku tidak paham apa maksud tujuannya, yang pasti dia mempunyai maksud. Jahat. Tapi kau jangan bicara sembarangan di luaran, apalagi sampai mengatakan hal ini kepada orang lain. Lan Sui Leng semakin bimbang dan kebingungan, sebelum ini, dia selalu menaruh perasaan dengki dan iri terhadap adiknya karena dianggap Put Ji Toti yang kelewat sayang dan memanjakan dirinya, bagaimana mungkin dia bisa menduga kalau Put Ji ternyata mempunyai maksud jahat terhadap adiknya? Sadar kalau masalah ini amat serius, buru-buru bisiknya lagi, lalu apa yang harus kulakukan? Apa yang harus ku perbuat? Put Hui Toko tidak menjawab tapi menarik tangannya dan menulis di atas telapak tangannya, beritahu adikmu. Kembali Lan Sui Leng berpikir, apa gunanya kalau hanya beritahu adikku, mestinya laporkan langsung ke Chiang Bun Su Chow. Tampaknya Put Hui Toko dapat membaca suara hatinya, lagi-lagi dia menulis di telapak tangannya, adikmu pintar sekali, aku yakin dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Kendati pun di waktu biasa dia sering dengki dan iri terhadap adiknya, tidak urung hatinya girang juga setelah mendengar pujian dari Put Hui Toko. Bukan hanya gembira bahkan serasa baru terlepas dari beban berat. Benar, sahutnya, adik memang jauh lebih cerdas ketimbang diriku, asal ku ceritakan kejadian yang sesungguhnya, aku pun tidak usah putar otak lagi memikirkan persoalan ini. Untuk menyampaikan kejadian ini kepada adiknya, pertama-tama dia harus menemukan adiknya lebih dahulu, tapi ke mana adiknya telah pergi? Sementara dia masih termenung, mendadak dirasakan ada suasana aneh sedang mencekam arna pertarungan, begitu hening dan sepinya suasana saat itu hingga terasa sangat menakutkan. Ternyata pertarungan pedang di tengah arna sudah mencapai saat penentuan siapa menang siapa kalah. Xiang Tian Beng melambung ke udara, sepintas orang menyangka dia akan mengulang kembali jurus Bong Pockyusiao, Raja Wali menyusup dari awan, padahal jurus serangan yang digunakan adalah Engki Tianggong, elang sakti menggempur langit, yang memiliki gerakan mirip dengan jurus semula. Jika hawa serangan yang dipancarkan dari jurus Bong Pockyusiao melebar keempat penjuru maka hawa serangan yang dihasilkan jurus Engki Tianggong justru berpusing menusuk ke bawah. Sekalipun kedua serangan ini masing-masing memiliki kelebihan, namun jurus serangan yang belakangan justru jauh lebih ganas dan mengerikan, ibarat elang yang menerkam kelinci, sulit bagi musuhnya untuk menghindarkan diri. Ternyata jurus ini adalah jurus ke-13 dari ilmu pedang Huy Engki Amhoat dan merupakan juga jurus serangan paling ganas, bila digunakan berurutan maka seharusnya jurus ini sudah digunakan sejak pertama kali tadi. Namun Siang Tianbeng sengaja menyimpannya hingga pada saat penting, begitu tahu kalau jurus serangan Putji telah digunakan hingga tua dan mustahil ditarik kembali, dia baru menggunakan jurus tersebut untuk menghabisi lawannya. Sayang dia pun tidak menyangka kalau Putji pun secara diam-diam menyimpan juga satu jurus pamungkas untuk menghadapinya. Betul dalam hal tenaga dalam, Putji masih setingkat di bawah kemampuannya, namun gejala terakhir yang terjadi justru merupakan satu kesengajaan darinya untuk menipu lawan. Di saat yang kritis itulah tiba-tiba tubuh Putji melejit ke udara, dengan melayang ke samping dia balas serangan lawan dengan jurus Pekho Kliangji, Bangawa Putih Pentangkan Sayap, GB5. Inilah jurus Pekho Kliangji yang tidak mungkin bisa dilupakan Lanswileng karena pernah digunakan untuk mengalahkan adiknya. Waktu itu adiknya menggunakan pedang kayu untuk menghadapinya, bahkan sebelum menyerang masih sempat memperingatkan cicinya agar lebih berhati-hati, namun alhasil dia sendiri yang justru nyaris terluka oleh pedang cicinya. Karena itu Lanswileng memperhatikan dengan lebih seksama, benar saja, ternyata jurus yang digunakan Putji saat ini sama sekali berbeda dengan jurus yang digunakan adiknya. Mereka berdua sama-sama menggunakan jurus Pekho Kliangji, radius bentangan yang dihasilkan pun sama-sama melebar sesuai dengan ajaran ilmu Taike Kiam Hoat. Hanya bedanya, bentangan yang dihasilkan Putji membentuk setengah lingkaran busur yang serong ke samping sementara bentangan yang dihasilkan adiknya justru membentuk satu lingkaran yang memujur ke tengah. Meskipun perbedaan itu kecil sekali, ternyata manfaat yang dihasilkan dalam pertempuran justru sangat besar. Tubuh Siang Tian Beng menerkam ke bawah dari tengah udara, sedang Putji melambut sambil menyambut datangnya ancaman, kedua orang itu bukan saja telah beradu kecerdikan, pun beradu kekuatan. Terang di tengah benturan nyaring yang disertai percikan. Bunga api, kedua bilah pedang itu saling mementur satu dengan lainnya. Tubuh kedua orang itu seakan saling menempel, begitu sepasang pedang saling membentur, tubuh mereka pun ikut tidak bergerak. Oleh karena Siang Tian Beng menyergap dari udara, saat itu hanya ujung kakinya yang menempel tanah sementara kekuatan seluruh tubuhnya bertumpu pada pedangnya, seolah sebuah bukit taisan yang menindis tubuh Putji kuat-kuat. Sebaliknya sepasang kaki Putji seolah terpaku di atas permukaan tanah, dia melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga. Berdebar keras jantung Lanswileng menyaksikan adegan itu. Bisiknya kemudian kepada Puthui Toko, kalau pertarungan dilanjutkan dengan cara begini, bukankah pihak musuh yang justru akan memperoleh keuntungan? Kenapa dia tidak lepas tangan saja? Kalau lepas tangan secara tiba-tiba, siapa tahu pihak musuh malah jatuh terjerembap. Ah ah ah, kau ini kurang paham, sekarang mereka sedang beradu tenaga dalam, siapa yang lepas tangan lebih dulu, dialah yang bakal dirugikan. Saking tegangnya dia menonton, tanpa terasa peluh dingin membasai seluruh telapak tangannya. Perlu diketahui, walaupun Puthui Toko menaruh curiga kalau Putji bukan orang baik, namun bagaimanapun juga pertarungan ini merupakan pertarungan demi Chiang Bun Jin mereka, Bu Chiang Chin Jin, tentu saja dia tidak berharap pihak lawan yang menangkan pertarungan. Begitu juga jalan pikiran Lan Sui Leng saat itu. Sayang situasi di tengah arena justru bertolak belakang dengan pengharapan mereka berdua. Kabut putih mulai mengepul dari batok kepala Putji, pedangnya pun sudah tertekan oleh senjata lawan hingga melengkung dan membentuk garis busur. Sebagaimana diketahui, tenaga dalam yang dimiliki Xiang Tian Beng memang setingkat di atas Putji, apalagi posisinya berada dari atas menekan ke bawah, daya tekanannya otomatis jauh lebih besar dan kuat. Hal ini memaksa Putji mulai tidak sanggup menahan diri. Sayang pertarungan saat ini merupakan pertarungan beradu tenaga dalam, seluruh hawa murni yang dimiliki mereka berdua telah dihimpun ke dalam pedang masing-masing, jika Putji melepaskan atau mengendorkan pedangnya maka kecuali dia menarik lebih dulu tenaga dalamnya, kalau tidak tubuhnya pasti akan terjerembap ke muka. Di samping itu mana dia berani melepaskan pertahanannya yang terakhir, andai kata musuh mengirim lagi dengan sebuah tusukan maut, bukankah jiwanya akan terancam bahaya maut? Bila kondisi seperti ini dibiarkan berlangsung lebih lama, tampaknya selembarnya Waputji akan terancam bahaya maut. Di saat yang kritis itulah mendadak terlihat sesosok bayangan manusia meluncur ke tengah udara dan bagaikan sambaran burung Raja Wali, langsung menyela di tengah mereka berdua. Orang itu tidak lain adalah Tiong Chiu Tai Hyak Bo Chiong Long yang sejak hari ini sudah berubah menjadi Bu Beng, pejabat Chiang Bunjin yang baru. Begitu menyusup masuk di antara kedua orang itu, Bu Beng segera mengebaskan ujung bajunya ke samping, tampak cahaya pedang berkelebat lewat, tahu-tahu ujung bajunya telah terkoyak-koyak dan berterbangan di angkasa bagai sekumpulan kupu-kupu. Saking terkejutnya semua orang hanya bisa berdiri melongo dengan matlah, terbelalak, kedua bilah pedang itu sudah dipenuhi pancaran tenaga dalam, bila tidak hati-hati dalam penanganan, bisa jadi akan melukai tubuh sendiri dan bila sampai terjadi begitu, biar tubuhnya terbuat dari lapisan baja pun tidak urung akan muncul juga beberapa lubang di tubuhnya. Namun sama sekali di luar dugaan, begitu termakan kebasan ujung baju itu tubuh Putji justru mundur sempoyongan sampai beberapa kaki jauhnya sebelum berhasil berdiri tegak. Chiang Tian Beng ikut tergoncang juga tubuhnya walau sepasang kakinya masih menjejak di tanah, sekalipun tusukan pedangnya tetap berlanjut, namun karena goncangan itu otomatis sasarannya jadi meleset. Dengan berpisahnya kedua orang jago ini maka menang kalah pun segera ketahuan, Chiang Tian Beng memang menggunakan teknik dan akal dalam serangan kali ini, namun dalam pertarungan kemenangan tetap berada di pihaknya. Selesai memisahkan kedua orang itu dengan lantang bubeng. Berseru, kalau hanya ingin menjajal kepandayan, berhentilah pada saling menutul, buat apa mesti bertarung habis-habisan. Perkataan itu cengli dan masuk di akal, namun dalam pendengaran Chiang Tian Beng justru mendatangkan perasaan yang tidak sedap. Sementara kawanan jago lainnya pun berdiri semakin termangu, sekarang mereka baru tahu bahwa ilmu meminjam tenaga ternyata memang luar biasa hebatnya. Kalau dibahas dari saling menutul, tentu saja dalam hal ini dia berhasil mengungguli potji satu gebrakan, namun dia dikalahkan pula oleh bubeng. Padahal tujuan kedatangan Chiang Tian Beng adalah hendak mengalahkan bu Tongpei, mana mungkin dia mau menyudahi persoalan sampai di situ saja? Dari malu dia jadi gusar, mendadak sambil melepaskan satu tusukan ke tubuh bubeng, bentaknya, Bagus, aku memang ingin minta petunjukmu. Tubuhnya sempoyongan sementara kakinya terhuyung-huyung keadaannya persis seperti orang mabuk. Tapi caranya memanfaatkan kesempatan sungguh luar biasa, tampaknya ujung pedang itu segera akan menembusi tenggorokan bubeng. Mendadak dia hentikan serangannya seraya membentak, Kenapa belum meloloskan pedangmu? Mau menunggu sampai kapan bubeng tersenyum? Tahu diri dan tidak sampai membuat malu, kau berhasil menangkan satu gebrakan dari sutitku, aku rasa anggap saja kaulah pemenangnya. Sepintas perkataan ini seakan mengalah, padahal yang benar gebrakan itu justru merupakan jurus mundur untuk maju. Sebagaimana diketahui, ketika melawan Chiang Tian Beng, Put Ji bertarung dengan posisi sebagai satu-satunya murid Bu Siang Chin Jin. Bila Chiang Tian Beng benar-benar menarik diri setelah berhasil, tentu saja anggota perguruan Bu Tong Pei lainnya tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Tapi masalah ini justru hebatnya terletak pada ucapan tahu diri dan tidak sampai membuat malu, jangan lagi Siang Tian Beng memang pada dasarnya tidak ingin menyudahi persoalan itu, bila dia bersedia berdamai pun, tindakannya ini bakal membuat dia kehilangan muka. Berubah hebat paras muka Siang Tian Beng, hardiknya, apa maksudmu dengan perkataan tahu diri tidak sampai malu? Kau anggap aku benar-benar bukan tadinganmu. Tentu saja Pinto tidak punya maksud begitu, Pinto hanya merasa bahwa ilmu pedang kedua partai kita masing-masing mempunyai kelebihan sendiri, kalau benar-benar harus ditentukan menang kalah, aku khawatir justru akan merusak suasana. Sejak awal aku sudah bilang teriak Siang Tian Beng semakin gusar, kemenanganku atas keponakan murid itu tidak masuk hitungan, bagaimanapun aku tetap akan berdual melawanmu. Buat apa musti begitu Bu Beng tetap tersenyum. Jadi kau bersikeras enggan memberi petunjuk bentak Siang Tian Beng gusar, sambil menghardik dia lancarkan sebuah tusukan. Serangan ini selain cepas, ganas pun berbahaya, tahu-tahu ujung pedangnya telah mengancam di ujung hidung Bu Beng. Oha, jadi Siang Heng tetap ingin paksa aku untuk pamer kejelekan. Tanya Bu Beng kemudian sambil tersenyum. Betul, aku tidak akan mengulang perkataan yang sama, jika kau enggan membalas, itu berarti sedang mencari penyakit buat diri sendiri. Serangan yang dilancarkan ketiga kalinya ini jauh lebih ganas ketimbang serangan kedua, kali ini sasaran yang diarah adalah Sepasang Matu Bu Beng. Kejadian yang sama tidak akan diulang tiga kali teriak putpo tiba-tiba, Siang Bun Susiok, kau telah mengalah tiga jurus. Pada saat itulah terlihat cahaya pedang bagai sebuah rantai membentuk satu lingkaran besar yang mengelilingi arna, kemudian diiringi suara benturan keras, dua sosok bayangan manusia saling berpisah satu dengan lainnya. Hampir 8-90 persen anggota Bu Tong Pei tidak sempat melihat dengan jelas peristiwa apa yang telah terjadi, ada di antara mereka yang khawatir, ada pula yang merasa ngeri, mereka takut Bu Beng telah dilukai oleh serangan maut itu, bahkan ada pula yang langsung mengumpat, tidak punya muka. Ciang Bun Jin kami telah mengalah kepadamu, kau justru. Tiba-tiba semua orang tertegur dan tidak mampu melanjutkan umpatannya lagi. Tapi saat itulah ada seseorang yang melanjutkan makian tersebut, hahaha, tepat sekali, dia memang benar-benar tidak punya muka. Apa yang disebut dia memang benar-benar tidak punya muka. Ucapan itu kedengarannya memang agak susah untuk dicerna. Tapi setiap murid Bu Tong Pei yang hadir saat itu dapat menyaksikan kejadian dihadapan mereka dengan jelas sekali, hingga tidak perlu dijelaskan pun mereka sudah paham sendiri. Apa yang telah mereka saksikan? Ternyata mereka telah menyaksian Siang Tian Beng yang lain, tidak tepat kalau dikatakan orang yang lain, lebih tepatnya kalau dibilang mereka telah menyaksian Siang Tian Beng tapi dengan wajah yang berbeda. Kalau Siang Tian Beng yang tadi adalah seorang lelaki setengah umur yang berwajah kaku, dingin dan tanpa emosi, bahkan lebih tepat dibilang mirip sesosok mayat hidup, maka Siang Tian Beng yang tampil di hadapan mereka sekarang adalah seorang pemuda tanpa kerutan sedikitpun di wajahnya, waktu itu dia sedang berdiri. Dengan wajah kaget, gugup dan melomo. Tidak sedikit anggota perguruan Bu Tong Pei yang kaya pengalaman dunia persilatan, setelah diawasi lebih seksama, banyak di antara mereka yang sadar akan kejadian yang telah berlangsung. Ternyata Siang Tian Beng yang tampil dari tadi adalah seseorang yang mengenakan topeng kulit manusia, dan Siang Tian Beng yang tampil sekarang inilah baru benar-benar tampil dengan wajah aslinya. Setelah termangu sesaat tiba-tiba Put Po berteriak keras, sebuah jurus hyanyo hawasah, burung hitam mengayuh pasir, yang sangat hebat menyusul teriak itu, Put Hu, Put Hui, Put Lam, Put Tin sekalian anggota murid yang berdiri di belakangnya seakan baru mendusin dari impian, serem tak mereka ikut berteriak, ilmu pedang yang digunakan Siang Bun Susiok benar-benar sangat hebat. Siang Tian Beng, kali ini kau bisa menyerah dengan hati puas bukan? Ternyata walaupun Bu Beng tidak sampai mencabut pedangnya, namun jurus yang digunakan untuk memunahkan tusukan Siang Tian Beng ke arah matanya benar-benar adalah jurus ilmu pedang Taike Tiam Hoat tingkat tinggi. Dengan tangan sebagai pengganti pedang, mula-mula digunakan jurus Sam Chuan Hoat Lun, tiga kali memutar roda hakim, untuk mengunci serangan lawan dalam lingkaran hawa pedangnya, kemudian dengan teknik menggiring dan membetut dia paksa pedang lawan mau tidak mau berputar mengikuti kemauan sendiri lalu memutar balik ke arah yang berlawanan, dalam gerakan itu pedangnya justru senjata makan Tuan dengan merobek topeng kulit manusia yang dikenakan. Oleh sebab itu pujian putpo tentang sebuah jurus Hian Yohawasah, burung hitam mengayuh pasir, yang sangat hebat sesungguhnya merupakan jurus serangan yang digunakan Siang Tian Beng saat itu. Hanya sayang gerak tangannya sudah tidak mentaati perintahnya lagi melainkan di bawah pengaruh Bu Beng. Dengan meminjam pedangnya, meminjam tangannya dan meminjam jurus serangannya, Bu Beng telah memaksa dia untuk membongkar kedok penyaruannya sendiri. Bila diuraikan peristiwa itu rasanya begitu pelik dan kalut, padahal gerakan yang dilakukan Bu Beng saat itu jauh lebih cepat daripada sambaran petir. Bisa meminjam jurus serangan lawan untuk melukai pihak lawan pun sebenarnya sudah terhitung satu tindakan yang luar biasa, apalagi Bu Beng masih bisa menggunakan ujung pedang lawan untuk merobek topeng kulit manusia yang dikenakan di wajahnya tanpa melukai kulit muka itu sendiri, hal ini benar-benar diluar dugaan siapapun. Perlu diketahui, topeng kulit manusia yang dikenakan Siang Tian Beng saat itu begitu halus dan tipis, melebih tipisnya selembar kertas. Kejutan lain masih ada di belakang. Kejadian yang membuat para anggota Butong Pia terperangah bukan hanya lantaran kedasyatan ilmu pedang itu saja. Mula-mula konsentrasi mereka hanya tertumpu pada kehebatan ilmu pedang itu, namun setelah termangu beberapa saat, mereka baru merasakan hal lain yang tidak beres. Paras muka Siang Tian Beng yang muncul di depan mati saat ini adalah wajah seorang pemuda yang berusia paling 20 tahunan, padahal murid Hyantin Chu yang mengadakan perjanjian dengan Bu Siang Chinjin terjadi pada 36 tahun berselang. Kau bukan Siang Tian Beng kata Bu Beng dingin. HMM, aku hanya mengatakan kalau aku dari perguruan Hyantin Chu Sahut pemuda itu ketus, tentang kalian telah menganggapku sebagai orang lain, itu si hurusan kalian sendiri. Sejujurnya dia memang tidak pernah mengakui kalau dirinya adalah Siang Tian Beng. Sekalipun menurut keadaan pada, umumnya, istilah dari perguruan sama artinya adalah murid dari seseorang, namun kata dari perguruan tidak mengharuskan kalau dia adalah murid langsung, boleh jadi dia hanya seorang cucu murid. Kembali puto mendengus dingin. HMM, paling tidak kau punya hubungan dengan Siang Tian Beng bukan sindirnya. Tentu saja. Kalau tidak, buat apa aku kemari? Aku adalah murid Siang Tian Beng, dengan nama Tong Hong Liang. Apa sebab gurumu tidak datang sendiri? Tanya Bu Siang Chin Jin. Dulu, kau boleh mewakili gurumu untuk bertanding, mengapa? Pula aku tidak boleh mewakili guruku untuk memenuhi janji? Kalau begitu perjanjianku dengan gurumu tempoh hari sudah dapat dianggap selesai bukan? Seharusnya pertanyaan itu kau langsung tanyakan kepada pejabat Siang Bun Jin barumu. Beberapa orang anggota Butong P yang temperamen kontan saja mencaci maki kalang kabut, tapi Bu Beng tetap tenang bahkan emosi pun tidak. Tanyanya dengan suara lembut, maaf aku tidak mengerti apa maksud perkataanmu. Jika kau anggap dengan berhasil mengungguli diriku maka putasi Butong P bisa terjaga, maka sesuai peraturan dunia persilatan, lantaran aku datang mewakili guruku, kau boleh saja menganggap masalah ini telah selesai. Bicara dari tingkat kesenioran, posisi Tong Hong Liang hanya sejajar dengan murid angkatan put dalam partai Butong, sebaliknya Siang Bun Jin baru Bu Beng berasal dari tingkatan yang sejajar dengan Siang Bun Jin lama Bu Siang Chin Jin, jadi kekalahan Tong Hong Liang di tangan Bu Beng tidak bisa dianggap kehilangan muka. Tapi bila lantaran kemenangan tersebut kemudian pihak Butong P menganggap masalah terselesaikan, maka tindakan tersebut paling tidak akan menjadi bahan pembicaraan orang banyak, karena mereka rela turun pangkat kalau sampai terjadi begitu, bagaimana mungkin mereka dapat menjaga putasi dan nama baik partai? Sekarang semua orang baru sadar, rupanya sejak awal dia memang sengaja berusaha mengaburkan suasana dengan mengaku dirinya dari perguruan Hyun Tin Chu, rupanya dia berniat mencari tahu kehebatan ilmu pedang Bu Tong P demi gurunya. Hanya saja, walaupun pihak Bu Tong P sadar kalau dia sedang main siasat untuk mencari keuntungan, akan tetapi sulit bagi mereka untuk tidak menerima tantangan tersebut. Dalam pada itu Tong Hong Liang telah menyarungkan kembali pedangnya dan berkata kepada Bu Beng Seraya Menjura, harus kuakui bahwa aku taklu kepadamu karena ilmu pedangmu memang jauh lebih hebat ketimbang kemampuanku. Cuma sayang, belum tentu kau dapat memenangkan guruku F4. Dalam situasi begini, betapa bagusnya kesabaran Bu Beng, tidak urung dia tidak ingin menunjukkan kelemahan sendiri di hadapan orang, segera sahupnya dengan suara dalam, jadi kau berniat membuatkan janji untuk gurumu. Aku tidak bisa mewakili gunku untuk memberi jawaban, tapi aku bersedia menyampaikan niatmu untuk bertanding pedang kepada beliau. Sebagaimana diketahui, dia datang karena sedang mewakili gurunya untuk memenuhi janji, dengan sendirinya tata kera dan pembicaraan semuanya harus mengikuti aturan. Itulah sebabnya dia hanya bisa mengatakan begitu. Bagus, jawab Bu Beng perlahan, tolong sampaikan kepada gurumu, bila dia masih berniat untuk menjajal ilmu silatku, setiap saat Pinca bersedia memenuhi undangannya. Pesan dari Toti yang pasti akan ku sampaikan. Bila kau tidak ada pesan lain, aku mohon pamit. Begitu selesai bicara, dia langsung menerobos dari antara kerumunan murid Butong P dan Turun Gunung. Berbicara dari tingkat kesenioran, posisinya paling hanya sejajar dengan murid Butong P dari Angkatan Put, meskipun sekarang pihak Butong P berhasil menangkan pertarungan ini, namun dua orang murid Angkatan Put yang paling tinggi kepandainya, Put Po dan Put Ji telah keok di tangan orang itu, boleh dibilang kekalahan yang diderita pemuda itu bukanlah kekalahan yang memalukan. Menyaksikan kepergian orang itu, para anggota Butong P merasa amat masjbul, semua orang merasa sangat kehilangan muka. Di tengah rasa malu, kecewa dan menyesal, dengan sendirinya kesan para anggota Butong P terhadap Bu Beng pun berubah menjadi baik-baik, rasa kagum dan rasa berterima kasih terpancar keluar dari wajah semua orang. Coba kalau bukan Bu Beng tampil ke depan, bahkan berhasil menangkan pertarungan itu secara cantik, mau ditaruh kemana nama baik dan reputasi Partai Butong. Jalan pemikiran semua anggota perguruan segera diutarakan oleh Put Po dengan tampil ke depan dan sekali lagi memberi penghormatan kepada Bu Beng, ujarnya, hari ini aku baru sadar, ternyata aku tidak lebih hanya katak dalam sumur, tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, harap Susho mau memaafkan ketidak sopananku tadi. Put Pe adalah murid pertama Buliang Totiang, walaupun dia menaruh kesan jelek terhadap Bu Beng, namun saat ini mau tidak mau harus mengikuti juga di belakang Put Po dan menyampaikan perasaan kagumnya itu. Ilmu pedang Susho betul-betul membuat pandangan matlah, tecu semakin terbuka, Tong Hongliang bajingan cilik itu benar-benar kelewat latah dan jumawa, tapi kenyataannya Susho hanya butuh tiga jurus telah berhasil membuatnya kehilangan muka. Kalau muridnya saja hanya begitu, tidak mungkin gurunya bisa kelewat hebat. Menurut pendapat tecu, biarpun bajingan itu omong besar untuk gurunya, mungkin perbuatannya itu hanya gertak sambal belaka. Bisa jadi ilmu pedang yang dimiliki guru bermurid itu tidak selisih banyak, namun bila disertai dengan kesempurnaan tenaga dalam, jelas hasilnya akan jauh berbeda. Gurunya tersohor sebagai malaikat pedang, jadi menurut pendapatku, kita tidak boleh pandang enteng kemampuan mereka berdua. Putji yang terakhir kali tampil ke depan menyampaikan selamat, dia pun mengucapkan terima kasih karena Bu Beng telah membantunya melepaskan diri dari kesulitan. Sambil tersenyum ujar Bu Beng, ilmu pedangmu cukup bagus, bila di kemudian hari kau berhasil melatih ilmu mu hingga sanggup menggabungkan gerakan lurus dan gerakan sesat, sudah pasti kehebatanmu bisa membantu menaikkan pamor perguruan. Melihat Chiang Bun Jin baru mereka begitu rendah hati, para murid semakin merasa kagum. Sementara itu Bu Si To Jin yang berada di atas mimbar sedang minta petunjuk dari Su Hengnya, dia berkata, ilmu pedang Huyeng Tiam Hoat memang tidak ditemukan celah apapun, bila Chiang Tian Beng sendiri yang menggunakan ilmu pedang tersebut, menurut pendapatmu apakah Bu Beng Su Heng berpeluang untuk menangkan pertarungan? Bu Siang Chin Jin termenung sejenak, kemudian sahutnya, ilmu pedang itu mati, perubahan itulah yang hidup. Jika kita dapat menggunakan ilmu pedang Tai Ke Kiam Hoat sesuai dengan kehendak hati sendiri, biar ilmu pedang Huyeng Tiam Hoat tanpa celah pun kita tetap bisa menciptakan celah baginya. Menurut pandanganku, ilmu pedang Bu Beng sudah hampir mendekati puncak kesempurnaan. Aku tidak berani mengatakan dia pasti bisa menang, yang bisa ku katakan hanyalah dia lebih banyak berpeluang untuk menang. Berbicara sampai di situ, tiba-tiba Bu Siang Chin Jin menghela nafas panjang. Melihat itu Bu Si To Jain jadi tertegun, tanyanya, kalau memang Bu Beng Su Heng berpeluang besar untuk menang, mengapa Chiang Bun Jin masih menghela nafas? Sekali lagi Bu Siang Chin Jin menghela nafas panjang, katanya, bila satu perguruan besar hanya mengandalkan kehebatan dari satu, dua orang jagoan saja, jelas kemampuannya belum sanggup untuk menunjang seluruh partai, yang penting justru ada generasi penerusnya. Dulu, walaupun Hian Tin Chu menderita kekalahan, namun ahli warisnya justru generasi yang lebih hebat daripada generasi sebelumnya. Kini kemampuan Siang Tian Beng sudah jauh melampui kehebatan gurunya Hian Tin Chu, sementara Tong Hong Liang yang barusan datang, walau usianya masih muda namun kemampuannya sudah sangat hebat, entah bagaimana jadinya setelah usia pertengahan nanti, menurut pandanganku, bisa jadi dia akan jauh lebih hebat daripada gurunya sekarang, Siang Tian Beng. Tapi kemampuan Put Ji Sutip juga terhitung hebat serubu si To Jin. Dia memang hebat, hanya saja. Tanda petik. Hanya saja kenapa? Aku khawatir dia tidak menempuh jalan yang lurus, apalagi dia baru menjadi pendekta setelah setengah jalan, sulit rasanya untuk mencapai puncak kesempurnaan. Memang betul bakatnya termasuk orang pilihan dalam perguruan kita, namun bila dibandingkan Tong Hong Liang, aku rasa dia masih ketinggalan sedikit. Kelihatannya kesehatan tubuh bus yang cincin semakin mundur, baru selesai mengucapkan perkataan itu dia sudah terbatuk berulang kali, bahkan suaranya pun semakin lemah dan lirih, begitu lemah hingga murid yang berdiri di dekat mimbar pun tidak sempat mendengar. Saat itu para anggota Bu Tong Pei sedang berkasak kusuk sendiri membicarakan peristiwa yang barusan berlangsung, otomatis tidak ada di antara mereka yang berniat mencuri dengar pembicaraan Chiang Bun Jin mereka. Namun ada satu orang yang terkecuali, dia tidak lain adalah Put Ji, satu-satunya murid Bu Chiang Chin Jin. Penaga dalam yang dimiliki Put Ji termasuk cukup sempurna dan jauh melampaui kemampuan rekan-rekan seangkatannya, bahkan dibandingkan Bu Liang To Tiang pun hanya selisih sedikit. Begitu dia mendengar Bu Si To Jin menyinggung namanya, dengan cepat dia pun pasang telinga untuk mencuri dengar pembicaraan itu. Ketika gurunya bilang kalau dia bukan tandingan Tong Hong Liang, mau tidak mau dia harus mengakui akan kenyataan tersebut, tapi dengan cepat dia pun merancang sebuah rencana baru bagi diri sendiri, pikirnya, benar, sekarang aku memang belum sanggup mengalahkan Tong Hong Liang si bajangan muda itu, tapi sepuluh tahun kemudian, ketika aku telah berhasil menguasai seluruh ilmu silat perguruan, lihat saja bagaimana hasilnya nanti. Yang aku khawatirkan justru sampai waktunya, kau hanya bisa mendengar laporanku dari dalam kuburanmu. Tapi ada satu hal yang membuatnya gerang dan lega, pikirnya, untung saja suhu hanya menyesal karena aku tidak sanggup mengungguli kehebatan murid orang, dia hanya terbatas menyesali soal kemampuan ilmu pedangku dan bukan membicarakan soal tabiat serta tingkah lakuku. Bu Si To Jin sendiri pun diliputi perasaan bingung dan rasa tidak paham, dia tidak habis mengerti dengan perkataan Chiang Bun Su Hengnya tentang tidak menempuh jalan yang lurus. Yang dimaksudkan Su Hengnya adalah soal ilmu pedangnya yang tidak lurus. Ataukah tingkah lakunya yang tidak lurus? Sebab secara diam-diam dia pun dapat merasakan bahwa tingkah lakuku pot di belakangan semakin aneh dan mencurigakan. Tentu saja semua kecurigaan tersebut hanya bisa disimpan di. Dalam hati, dia segan untuk menanyakan masalah ini kepada Chiang Bun Su Hengnya hingga jelas. Agaknya Bu Siang Chin Jin sendiri pun merasakan ganjalan yang sama, kembali dia menghela napas panjang.